Keyboard Immortal Season 133, Dimana Kekasihmu Sekarang Putra Mahkota Golden Crow langsung lenyap. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sangat sensitif baginya. Dia sangat memperhatikan kesucian seorang wanita. Dia melotot dan berkata, Kamu adalah putri ras elf yang mulia, jadi bagaimana mungkin kamu tidak memiliki harga diri untuk benar-benar memiliki hubungan terlarang di luar pernikahan? Apakah Anda hanya mengatakan ini dengan sengaja untuk keluar dari situasi hari ini? Harus begitu, kan? Ketika dia melihat reaksinya, secerca kegembiraan muncul di wajah Kia Osweying. Dia baru saja memikirkan rumor tentang Putra Mahkota Golden Crow, dan merasa tidak berdaya, dia telah mencobanya. Siapa yang bisa berharap bahwa itu benar-benar akan berhasil? Dia meludah, Huff, kamu adalah putra mahkota ras iblis yang mulia, namun kamu masih mencoba membodohi diri sendiri dalam situasi seperti ini. Yah, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu. Apakah Anda lupa bahwa saya bertindak sebagai mata-mata di dunia manusia untuk waktu yang lama? Saat itu, situasinya benar-benar mengerikan, tetapi untungnya, saya bertemu dengannya. Petik 2. Wajah Zuan muncul di benaknya. Kia Osweying bahkan merasa sedikit bersalah ketika dia berbicara tentang waktu itu. Mereka praktis menjadi musuh ketika mereka pertama kali bertemu, dan dia mengutuknya hari demi hari, berharap dia akan mati lebih awal. Orang itu benar-benar menyebalkan saat itu. Ketika dia melihat senyum manis di wajahnya, putra mahkota Golden Crow merasa seolah-olah dia akan menjadi gila karena marah. Ini adalah senyum yang seharusnya miliknya sendiri, namun itu dicuri oleh orang lain. Sialan itu semua. Anda telah berhasil mengendalikan putra mahkota gagak emas untuk plus 999 plus 999 plus 999. Siapa orang itu? Seru putra mahkota gagak emas. Kau tidak akan mengenalnya bahkan jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, dia adalah pria paling tampan, luar biasa, dan terkuat di seluruh dunia ini, jawab Kia Osweying menantang. Dia tidak menyebut nama Zuan karena takut membahayakannya. Bagaimanapun, orang ini adalah putra mahkota Ras Iblis, seseorang yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi pembudidaya tanpa akhir. Jika dia benar-benar mengirim orang untuk mengejar Ahzu, dia akan sangat menyesalinya selamanya. Kelopak mata putra mahkota gagak emas berkedut ketika dia mendengar deskripsinya. Dia mengutuk, Dasar pelacur, Aku seharusnya tidak menghargaimu dengan sangat hati-hati seperti seorang Dewi selama ini, membuang-buang waktu untuk mengejarmu. Untuk berpikir kamu sudah pergi tidur dengan pria lain. Petik 2 Kia Osweying meludah, Kamu bahkan bisa menyebut tindakanmu hari ini, menghargai dengan hati-hati. Hah? 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 Kamu sudah melakukannya sekarang. Putra mahkota gagak emas sangat marah hingga dia mulai tertawa. Dia menjawab, Saya akan memastikan Anda memahami apa arti sebenarnya dari gelar, pria terkuat di dunia, hari ini. Ekspresi Kia Osweying berubah ketika dia melihatnya mendekat. Dia bertanya, Apakah kamu tidak memiliki fetis yang aneh, bahwa kamu tidak akan menyentuh wanita yang tidak perawan? Itu hanya untuk wanita biasa. Untuk kecantikan sejati, Putra mahkota ini tidak keberatan bermain-main sedikit, jawab Putra mahkota gagak emas. Tiga keindahan luar biasa yang dia temui di wilayah ras ular muncul di benaknya lagi. Dia tiba-tiba berpikir, Ada apa denganku? Mengapa saya selalu bertemu dengan orang-orang yang bisa saya jadikan pengecualian? Huff, Putra mahkota ini secara pribadi akan memeriksa apakah kamu benar-benar perawan atau tidak. Jika Anda hanya mencoba menipu saya untuk melarikan diri, Putra mahkota ini dapat memaafkan sedikit kekeras kepalaan Anda, dan saya akan tetap menjadikan Anda Putri mahkota. Tapi jika kamu benar-benar telah kehilangan kesucianmu, lanjut Putra mahkota gagak emas, ekspresinya berubah muram, aku tidak hanya akan menghapus ras elf dari daftar tiga klan raja besar, aku akan mengubahmu menjadi budak. Saya akan melemparkan Anda ke bawahan saya dan membiarkan Anda menjadi mainan publik mereka. Mari kita lihat apakah kekasihmu masih menginginkanmu. Kiao Sueying sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menangis, kamu seharusnya menjadi Putra mahkota yang terhormat dari suatu negara, namun kamu sebenarnya tidak tahu malu ini. Dia tidak menyangka urusan pribadinya berakhir dengan melibatkan seluruh ras elf. Lebih jauh lagi, apa yang diancam oleh Putra mahkota sesudahnya adalah sesuatu yang akan membuat wanita manapun gemetar ketakutan. Kau memaksaku melakukan ini, ini salahmu karena begitu memalukan. Teriak Putra mahkota gagak emas. Dia menerkamnya, tidak lagi setenang dan sabar seperti sebelumnya. Ekspresi Kiao Sueying berubah dan dia dengan cepat menggunakan teknik gerakan untuk menyingkir. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat setelah dia kembali, bagaimanapun, dia masih sedikit lebih lemah dari Putra mahkota Golden Crow. Selain itu, dia telah dibius oleh racun tercelah itu, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak kultivasinya. Dia dengan cepat didorong ke sudut oleh Putra mahkota. Kepang Kiao Sueying mulai menghasilkan tunas hijau lembut, memukul Putra mahkota. Namun, dengan lambayan tangan Putra mahkota gagak emas, dia mendorong mereka ke samping. Kemudian, dia meraih bahunya dengan tangannya dan ledakan Ki memasuki tubuhnya. Kiao Sueying merasa seluruh tubuhnya lemas. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali lagi. Di mana kekasihmu sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Hanya sepotong sampah, Luda Putra mahkota gagak emas, tampak seram. Ketika dia melihat wajah cantik dan lembut Kiao Sueying, meskipun dia sangat mengaguminya sebelumnya, sekarang, dia hanya merasa marah. Dia mengeluarkan cermin rekaman dari saku dalamnya dan dengan dingin berkata, Aku akan merekam apa yang akan terjadi dengan cermin ini, dan kemudian aku akan menunjukkannya kepada kekasihmu. Dia akan selamanya menjadi pecundang di depanku di masa depan, hahaha. Dia sudah merasakan kekalahan yang mendalam ketika dia mengetahui pria lain telah mengambil Kiao Sueying untuk pertama kalinya. Namun, setelah mendapatkan ide itu, dia merasa lega. Dia memutuskan bahwa dia harus memastikan untuk menampilkan kekuatan ras iblis dengan benar dalam rekaman ini. Kamu tercelah. Kiao Sueying menangis, seluruh tubuhnya gemetar. Sayangnya, dia tidak hanya terpengaruh oleh obat itu, titik akupunturnya juga telah disegel. Dia tidak bisa membalas bahkan jika dia mau. Di sisi lain, kebencian dan kecemasannya benar-benar membangkitkan binatang batin putra mahkota gagak emas. Matanya yang panjang dan sipit memancarkan sedikit kekejaman, membuat wajahnya yang biasanya terlihat sopan tampak agak melengkung. Dia mengulurkan cakar kekerahnya, hendak merobeknya. Tiba-tiba, pintu di dekatnya meledak. Embusan angin menyapu ke arah putra mahkota gagak emas, membuat bulu-bulu halusnya berdiri. Pada saat itu, seolah-olah dia telah merasakan aura kematian. Dia dengan cepat menggunakan Golden Crow Radiant Flow untuk menghindar, namun penyusup itu tampaknya telah mengantisipasinya, mengikuti tepat di belakangnya. Putra mahkota gagak emas tiba-tiba disergap, jadi dia tidak memiliki inisiatif. Lebih jauh lagi, karena semua darahnya telah terkumpul di bagian bawah tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan sebagian besar kultivasinya. Dia tidak bisa membalas sama sekali. Meski begitu, dia masih salah satu dari lima pakar hebat yang terkenal dari generasi muda ras iblis. Bahkan ada beberapa yang percaya bahwa dia adalah pemimpin dari kelimanya. Dengan demikian, kecepatan reaksinya secara alami adalah yang terbaik. Seluruh tubuhnya meletus dengan api keemasan, api suci gagak emas. Api suci gagak emas bisa membakar segalanya menjadi abu, jadi lawannya hanya bisa mundur. Begitu putra mahkota gagak emas menarik nafas, dia kemudian bisa melancarkan pembalasan yang menggelegar. Namun, siapa yang mengira penyerang tidak akan menghindar sama sekali. Sebuah belati hitam pekat menusup ke arah dada putra mahkota gagak emas. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua darahnya akan membeku. Dia merasakan firasat bahwa selama dia terkena belati, dia pasti akan mati. Namun, hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba. Selanjutnya, penyusup itu tampaknya sangat akrab dengan keterampilannya, jadi dia terus-menerus menahan diri. Dia hanya bisa menyaksikan belati menusup tubuhnya. Saat itu, bulu emas yang tergantung di kalungnya menyala, menghalangi belati hitam pekat untuknya. Dia ingat bahwa Kaisar Finn telah memberinya bulu gagak yang menyelamatkan jiwa ketika dia kembali ke pengadilan Raja Finn, yang dapat membantunya memblokir satu pukulan mematikan. Pada saat itu, dia merasa ayahnya terlalu khawatir. Lupakan tidak ada seorang pun di pengadilan Raja Iblis yang berani menyerangnya, bahkan jika ada, dengan kultifasinya, mengapa dia menggunakan sesuatu seperti itu. Namun, itu telah digunakan saat itu juga. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana hartanya yang menyelamatkan nyawanya telah habis begitu saja, Putra Mahkota Gagak Emas terkejut dan marah. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan saat dia bersiap untuk menggunakan tekniknya yang paling kuat untuk membalas. Tiba-tiba, sebuah tinju terbang ke arahnya. Putra Mahkota Gagak Emas adalah salah satu dari lima generasi muda tertinggi, jadi dia secara alami tahu bahwa jika dia terus menghindar, dia hanya akan jatuh lebih jauh ke dalam kerugian mutlak. Jika belati hitam pekat itu menyerang lagi, dia tidak memiliki bulu kedua untuk menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia menggertakkan giginya. Bahkan jika dia harus menerima pukulan itu, dia harus membalas. Aetherway, tubuh keluarga kerajaan Golden Crow kokoh, dan kecakapan regeneratif mereka sangat mencengangkan. Tinju itu tidak akan menimbulkan luka serius, dan dia bahkan bisa memanfaatkan kesempatan untuk membalikkan situasi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tinju itu awalnya tidak memiliki niat membunuh, tetapi langsung menjadi sangat menakutkan, sejauh itu sebanding dengan serangan Grandmaster. Hanya dalam sekejap, tinju itu menghancurkan Ki armornya dan menghantam perutnya. Ki yang menakutkan melonjak ke tubuhnya. Bahkan tubuh kokoh keluarga kerajaan Golden Crow tidak bisa menahannya. Sama seperti itu, bagian bawah tubuhnya benar-benar hancur tak bisa dikenali. Bab 1322 Ah, putra mahkota gagak emas mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dunia. Lagi pula, mengingat apa yang baru saja terjadi, semua darahnya terfokus di sana. Itu membuatnya cedera serius, yang bisa melumpuhkannya di sana selamanya. Yang datang tentu saja Zhu An. Dia telah mengikuti penjaga itu ke dalam istana, mengamati wilayah sekitarnya sambil menanyakan keberadaan Snow. Seorang penjaga biasa jelas tidak akan mengetahui detail dari istana bagian dalam, tetapi dia telah menyebutkan sesuatu yang aneh. Putra mahkota telah membersihkan halaman terpencil, dan tidak ada kasim atau pelayan di sana, bahkan penjaga ditempatkan jauh. Zhu An segera menghubungkan titik-titik itu. Putra mahkota menginginkan tempat terpencil untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur. Bagaimanapun, Snow adalah putri ras elf. Jika apa yang dia rencanakan untuk dilakukan padanya diketahui seluruh dunia, keluarga kerajaan akan kehilangan banyak muka. Mereka tidak akan bisa menjelaskan berbagai hal ke berbagai klan. Namun, tiba-tiba, Zhu An telah menerima sejumlah besar poin kemarahan dari putra mahkota gagak emas, jadi dia tahu targetnya tidak terlalu jauh. Bagaimanapun, sistem rage mengumpulkan fluktuasi jiwa, jadi dia tidak akan bisa mengumpulkan poin rage pada jarak yang begitu jauh. Karena itu, setelah mencari tahu di mana halaman itu berada, dia segera menjatuhkan penjaga itu. Apakah itu akan mempengaruhi Hei Chiran atau tidak? Memicu penyelidikan terhadap seseorang yang bisa mengubah wajah, dia tidak bisa diganggu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia hanya ingin menyelamatkan Snow secepat mungkin, dan tidak mau membuang waktu sedetik pun. Putra mahkota gagak emas telah mengusir semua penjaga dan pelayan sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi itu hanya membuat segalanya lebih mudah bagi Zhu An. Kalau tidak, jika ada pembudidaya yang kuat di mana-mana, dengan paksa menerobos garis pertahanan akan sulit baginya. Untungnya, Zhu An telah tiba di saat-saat terakhir. Ketika dia melihat putra mahkota gagak emas akan mengambil keuntungan dari salju, darah mengalir ke kepalanya dan membuatnya marah. Dia tidak peduli jika ini adalah putra mahkota ras iblis dan menyerang dengan tegas untuk membunuh. Sayangnya, putra mahkota memiliki bulu aneh yang menghalangi serangan mematikannya. Putra mahkota gagak emas adalah individu yang luar biasa di generasi muda ras iblis, jadi tidak mudah bagi Zhu An untuk menang melawannya. Setelah tusuk beracun dibelokkan, Zhu An tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya, namun, dia masih berhasil mengirim tinju terbang ke arah putra mahkota. Setelah menghancurkan tubuh bagian bawah putra mahkota Golden Crow, tangan kanan Zhu An akhirnya pulih. Dia menusupkan tusuk beracun ke putra mahkota lagi, berniat untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu, seseorang mengeluarkan raungan marah. Kamu berani. Kemudian, kekuatan luar biasa melonjak ke arah Zhu An, yang membalas dengan telapak tangan. Kedua kekuatan bentrok, menghasilkan suara yang luar biasa. Semua kursi, meja, dan fas bunga di dekatnya hancur berkeping-keping. Zhu An merasakan energi batinnya melonjak dengan kacau. Dia dengan cepat mengenali penyerang, dia adalah pelindung Grandmaster yang selalu berada di sisi putra mahkota gagak emas. Pada saat yang hampir bersamaan, sepasang mata raksasa perlahan terbuka di awan di atas istana kekaisaran. Mereka menyerupai mata phoenix merah, tetapi lebih panjang dan lebih sempit. Lampu merah berkedip di dalam pupil mereka. Perwakilan dari klan yang berbeda di Finn Kingkort berdiri dan melihat kecakrawala, berteriak ngeri. Siapa yang memprovokasi kaisar Finn untuk bertindak sendiri? Jangan bilang kaisar manusia telah datang sendiri. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat kaisar iblis sendiri bertindak. Tak satupun dari mereka yang pernah melihatnya marah. Kaisar Finn sudah lama mengasingkan diri di istana sehingga beberapa dari generasi muda sudah melupakan kehadirannya yang menakutkan. Namun, pada saat itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya dipaksa untuk berlutut karena tekanan. Mereka dibiarkan dengan campuran teror dan pemujaan, begitu tersentuh sehingga seluruh tubuh mereka bergetar. Di dalam kediaman ras ular, Yan Suhen dan Yun Jianyu tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka muram. Seperti yang diharapkan, reputasi kaisar iblis memang pantas. Dilihat dari tekanannya, dia sama sekali tidak kalah dengan Zhao Han, kata Yun Jianyu. Dia telah bertarung melawan Zhao Han sebelumnya, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk membuat penilaian itu. Mengapa kaisar Finn tiba-tiba bergerak? Di alam kultivasi mereka, orang-orang seperti itu biasanya tetap mengasingkan diri untuk menunda kemerosotan surga dan manusia mereka selama mungkin, kata Yan Suhen dalam kebingungan. Mungkin musuh yang kuat menyerang, Yun Jianyu memulai, tapi dia menggelengkan kepalanya di tengah kalimatnya. Selain Zhao Han, siapa di dunia saat ini yang bisa membuat kaisar iblis terlibat secara pribadi? Dia berjalan ke jendela dan melihat ke arah istana kekaisaran, memperhatikan kekacauan di daerah itu, dan berkata, mungkin sesuatu terjadi di istana kekaisaran. Siapa di dunia ini yang cukup berani untuk menyebabkan masalah di istana kekaisaran Finn? Yan Suhen bertanya-tanya, menatap Yun Jianyu. Istana kekaisaran Finn sama dengan istana kekaisaran umat manusia, tidak kalah dengan daerah terlarang. Hanya orang gila seperti Yun Jianyu yang berani menyerang tempat seperti itu. Yu Yan Luo berjalan ke jendela, sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Dia bertanya, apakah kalian berdua berpikir, bahwa itu ahsu? Tidak mungkin, orang itu cukup pintar. Kenapa dia melakukan sesuatu seperti membuang nyawanya? Jawab Yun Jianyu. Dia terdengar cukup percaya diri pada awalnya, tetapi pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin. Yan Suhen terkejut. Pria itu sangat kurang ajar, dia bahkan berani menggertaknya. Sangat mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Sementara ketiga wanita itu mengkhawatirkannya, Zuan memegangi seno saat dia berlari menyelamatkan nyawanya melalui istana kekaisaran. Kekuatan Putra Mahkota gagak emas hampir setara dengan miliknya. Ada dua alasan mengapa Putra Mahkota begitu mudah terluka. Pertama adalah karena Zuan tahu keterampilan seperti apa yang dia miliki, dan keterampilannya kebetulan melawan Putra Mahkota. Kedua adalah karena Zuan telah meluncurkan serangan mendadak dan memiliki inisiatif. Namun, sekarang setelah pelindung Grandmaster Putra Mahkota Golden Crow telah tiba, Zuan tidak akan memiliki kesempatan, dan hanya akan mempertaruhkan kematian dengan bertahan. Selanjutnya, tekanan menakutkan Kaisar Fin membuat semua bulu halusnya berdiri. Mengapa dia membuat pilihan bodoh untuk tetap tinggal dan berjuang sampai mati? Karena itu, dia mengambil seno dan melarikan diri. Grandmaster bermaksud mengejarnya, tetapi kemudian dia mendengar jeritan sengsara Putra Mahkota gagak emas. Dia dengan cepat berbalik, dan ketika dia melihat tubuh bagian bawah Putra Mahkota yang hancur parah, dia melompat ketakutan, berpikir, lukanya benar-benar seserius itu. Dia membantu Putra Mahkota menyegel pendarahan sambil memberi nyaki untuk menstabilkan luka-lukanya. Itu sepertinya Hei Chiran barusan, kata Grandmaster. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi, dia mengenali siapa itu. Bagaimanapun, Hei Chiran adalah aju dan tepercaya Putra Mahkota. Mereka adalah teman bermain sejak kecil. Jangan bilang itu yang mendambakan kecantikan Putri Salju. Jangan khawatirkan aku dan tangkap dia. Aku ingin memotong mayatnya menjadi sepuluh ribu keping. Putra Mahkota gagak emas menggeram, menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan kebencian pahit. Dia tahu jenis racun apa yang dipengaruhi oleh Putri Salju. Jika Hei Chiran membawanya pergi, bukankah itu akan menguntungkannya? Apalagi fakta bahwa dia sendiri telah terluka begitu parah. Lupakan Hei Chiran, seluruh klan Hei Chi bisa masuk neraka. Penatua mengerutkan kening. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun kultivasi Hei Chiran cukup baik, menimbulkan cedera serius pada Putra Mahkota gagak emas dalam waktu yang singkat, dan bahkan dengan tenang menerima pukulan darinya, seharusnya sama sekali tidak mungkin. Ada banyak hal yang mencurigakan tentang situasi itu. Namun, Putra Mahkota Golden Crow sangat marah, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Karena itu, dia menyerahkan Putra Mahkota kepada pengawal gagak emas yang bergegas, sementara dia sendiri mulai mengejar dua orang yang melarikan diri. Biarkan, biarkan aku pergi, Gumam Snow. Saat dia bersandar kepelukannya, dia bisa merasakan perasaan akrab dan intim yang datang dari tubuh Zuan. Namun, dia tahu bahwa orang ini tampaknya adalah aju dan tepercaya Putra Mahkota, jadi dia hanya berasumsi itu karena efek obat sialan itu. Dia malu dan panik, khawatir jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan kehilangan akal sehatnya dan membiarkan pria ini. Tiba-tiba, Zuan mengembalikan penampilan aslinya dan berkata, Salju, itu bahkan belum lama. Anda bahkan tidak bisa mengenali saya lagi. Petik 2 Ketika dia melihat wajah yang dia rindukan siang dan malam, Kiao Suoying langsung terpanah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Kekasihnya baru saja menyelamatkannya di saat bahaya terbesarnya. Bukan seperti itu bahkan dalam buku-buku roman yang suka dibaca cucuyan. Khawatir bahwa obat itu mungkin membuatnya salah mengira pria lain untuk Zuan, dia mencubitnya saat dia berbicara. Zuan berteriak ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu menyerang suamimu sendiri? Petik 2 Aku sedang memeriksa untuk melihat apakah ini hanya mimpi, kata Kiao Suoying dengan wajah memerah. Reaksi pria ini persis seperti yang dia ingat. Jadi itu benar-benar dia. Lalu kenapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri? Zuan mengeluh. Kuku gadis ini terlalu panjang. Area itu terlihat seperti akan berdarah. Apakah kamu benar-benar takut sedikit rasa sakit? Kiao Suoying menjawab sambil mengulurkan tangan untuk memeluk leher Zuan dengan erat, suaranya lembut dan manis. Ketika dia melihat matanya yang cerah dan senyumnya, dia tidak ingin berpisah darinya lagi. Zuan hendak menjawab ketika seluruh tubuhnya menjadi kaku. Perasaan surgawi yang menakutkan, kuat, sedingin es menyapu dirinya. Bab 1323 Tekanan itu mengguncang jiwa Zuan, jelas, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Iblis legendaris. Zuan sangat bersyukur bahwa Indra surgawi menyapu beberapa makhluk kecil yang mulai dia kendalikan terlebih dahulu. Kalau tidak, jika itu sampai padanya, dia bisa berakhir tanpa cara untuk melarikan diri sama sekali. Kaisar Fin dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan makhluk kecil itu. Sebuah dengusan dingin terdengar di benak Zuan, dan makhluk-makhluk itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Zuan berteriak kesakitan dan memegangi kepalanya dengan satu tangan. Kiao Sui Ying melompat ketakutan dan bertanya dengan cemas, Ah, Su, ada apa? Bukan apa-apa, jawab Zuan, menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, dia telah mengendalikan makhluk-makhluk kecil itu melalui lencana batu giyok dan bukan melalui jiwanya sendiri. Jika tidak, dia bisa saja berakhir dengan melukai jiwanya, dengan asumsi dia tidak berubah menjadi orang bodoh di tempat. Sesuatu seperti itu bisa berakhir menjadi mustahil untuk pulih dari selama sisa hidupnya. Namun, tidak ada waktu baginya untuk bahagia, karena dia bisa merasakan bahwa Indra Surgawi yang menakutkan dengan cepat mencari di daerah itu. Jika dia merasakannya, dia akan selesai. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat dari kehendak dewa abadi bumi. Untungnya, ada danohias besar di dekatnya, jadi dia mengambil kiaus weying dan langsung melompat masuk. Dia menggunakan kemampuan blue malert untuk membentuk gelembung transparan di sekitar mereka, lalu dengan cepat berenang ke dasar dan menggali lumpur. Untungnya, gelembung air yang mengelilingi mereka membuat mereka tidak tertutup lumpur. Zuan menggunakan blue malert untuk menggabungkan aura mereka ke dalam air di sekitarnya, sementara secara bersamaan menggunakan manual tau yang tak tergoyahkan dan meraj cermin untuk menahan auranya sendiri. Kiaus weying cerdas, segera menirunya dan menyembunyikan auranya sendiri. Zuan cukup terkejut. Jika dia tidak menatapnya, dia akan bertanya-tanya apakah benar-benar ada seseorang di sana. Teknik siluman Snow benar-benar ajaib. Dia tiba-tiba teringat bahwa Snow sebenarnya pernah menjadi bagian dari Bright Moon Academy sebagai salah satu dari sepuluh wanita cantik. Namun, siswa lain hanya samar-samar mengingat bahwa anggota itu ada dan bahkan tidak bisa menjelaskan nama atau penampilannya. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Kongking tentang putri salju yang kecantikannya tidak disegel, dia hanya bisa menghela nafas mengagumi teknik penyembunyian Snow yang unik. Saat keduanya benar-benar menyembunyikan diri di dasar danau, perasaan surgawi yang sedingin es menyapu tempat mereka baru saja berada. Kemudian, ia melewati danau tanpa meninggalkan satu riak pun di permukaan air. Namun, Blue Malert sangat ajaib, memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya menjadi satu dengan air. Bersama dengan pedoman Taois yang tak tergoyahkan, meraj cermin, dan keterampilan siluman luar biasa lainnya, indra surgawi Kaisar Fin hanya lewat tanpa mendeteksi mereka. Ketika dia merasakan bahwa perasaan surgawi telah pergi, Zuan menghela nafas lega. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia ditekan ke tubuh yang lembut dan harum indah. Saat itu, apakah dia menyelamatkannya atau melarikan diri, semua itu terjadi terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sama sekali. Baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihatnya dari dekat. Kulit Kiaos Weying lebih putih dari salju. Alisnya melengkung, dan mulutnya kecil. Dia halus dan anggun. Matanya berkilau dan jernih, memancarkan kilatan cerdas. Mungkin karena narkoba, rasa persona terpancar dari mata itu, seolah setiap ekspresi menyampaikan pesan manis dan lembut. Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Kiaos Weying berkomentar dengan senyum lebar ketika dia melihat Zuan menatapnya. Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa putri salju telah disegel penampilannya, tetapi kemudian dibatalkan ketika dia kembali keras iblis. Saat itu, saya khawatir Snow kesayangan saya hilang selamanya, tetapi perubahannya tidak sehebat yang saya bayangkan, kata Zuan sambil menghela nafas lega. Perbedaan antara wanita muda ini dan Snow yang dia kenal tidak terlalu besar, tapi itu memberinya sikap yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, Snow imut dan menawan, tetapi karena dia telah menghabiskan terlalu lama sebagai pelayan selama waktunya sebagai mata-mata, dia menjadi lebih seperti gadis cantik di sebelah, seperti aktris pendukung cantik yang membuat gadis-gadis lain terlihat. Lebih indah, orang lain tidak akan memusatkan perhatian mereka padanya. Sekarang, bagaimanapun, dia adalah bintang yang mempesona. Tidak peduli dengan siapa dia bersama, dia tidak akan kalah sedikitpun. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi putri salju yang terkenal di antara generasi muda ras iblis, juga tidak akan membuat putra mahkota gagak emas, yang telah melihat banyak wanita cantik, merindukannya siang dan malam. Lalu apakah aku lebih cantik sebelumnya, atau aku lebih cantik sekarang? Kiao Suiying bertanya. Zuan menjawab, Apakah sebelum atau sekarang, kamu adalah kamu, salju yang paling kusayangi? Hanya orang bodoh yang akan menjawab pertanyaan mematikan seperti itu dengan salah. Huff, kamu selalu menjadi pembicara yang lancar, jawab Kiao Suiying sambil tersenyum, jelas senang dengan jawabannya. Namun, dia masih tidak membiarkannya pergi dan bertanya, lalu mana yang lebih kamu sukai? Zuan mulai sakit kepala. Topik itu belum selesai. Karena itu, dia terus menyerang, dengan mengatakan, Biarkan saya mencobanya untuk mencari tahu. Kemudian, dia menciumnya. Kiao Suiying mengerang, seluruh tubuhnya melunak. Ketika bibir mereka berpisah, dia tampak malu, namun penuh harap. Zuan mengerutkan bibirnya dan berkata, Em, bibirmu sama pedasnya seperti sebelumnya. Ini adalah jenis perasaan yang saya suka. Kau sangat menyebalkan. Kamu sudah menggodaku setelah kita bertemu lagi, kata Kiao Suiying, terdengar agak kesal. Dibandingkan dengan suaranya yang tajam dan jernih, dia sekarang terdengar manis dan indah. Saya sedang berpikir tentang bagaimana ketika kami pertama kali bertemu, kami berdua jatuh ke dalam kolam juga. Sekarang kita berada di topik. Pada saat itu, Anda sudah menjadi pembudidaya peringkat ke-6, namun Anda hampir tenggelam di bawah air. Apakah Anda hanya menggunakan itu sebagai dali untuk lebih dekat dengan saya dengan sengaja dan memanfaatkan saya? Zuan bertanya. Karena ada penjaga gagak emas di mana-mana, dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan danau. Akan sedikit lebih aman untuk tinggal sebentar. Siapa yang mencoba memanfaatkanmu saat itu? Kiao Suiying memprotes. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi, dia tidak bisa lagi menahan kekesalannya dan menggigit bahu Zuan. Zuan menyedot udara melalui giginya. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi aneh. Kiao Suiying awalnya hanya menggunakan sedikit kekuatan, tapi kemudian dia menggunakan ujung lidahnya untuk mengjilat lukanya dengan lembut. Dia bahkan menatapnya dengan ekspresi ambigu, seolah-olah dia mengiriminya undangan diam-diam. Jika seseorang yang begitu cantik dan lembut memandangnya sedemikian rupa, pria mana yang bisa menolak? Zuan juga diaduk, seluruh tubuhnya menegang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Snow terbakar terlalu banyak, dan tubuhnya mengeluarkan kemerahan yang tidak wajar. Dia juga jauh lebih proaktif dari biasanya. Setelah berada dalam situasi yang sama berkali-kali, dia bereaksi dengan cepat dan bertanya, kamu telah diracuni. Kiao Suiying menyuarakan konfirmasinya, sedikit rasa malu muncul di wajahnya saat dia berkata, putra mahkota Golden Crow memasukkan obat tercela ke dalam lilin. Zuan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadinya. Dia melotot dan mengutuk, manusia burung sialan itu, aku terlalu mudah padanya. Kiao Suiying dengan cepat menutupi tangannya dengan tangannya dan berkata, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota Ras Iblis, dan ini adalah pengadilan Raja Iblis. Selain Kaisar manusia, tidak ada yang cocok untuk Kaisar Finn. Saya tidak ingin menjadi Femme Fatale yang menempatkan Anda dalam bahaya. Jangan khawatir, aku bukan pemarah seperti itu. Saya hanya akan bergerak setelah saya memikirkan semuanya, jawab Zuan untuk menghiburnya. Itu benar, kata Kiao Suiying. Dia memikirkan bagaimana sejak dia bertemu dengannya di Bright Moon City, Zuan telah menyinggung banyak orang yang lebih kuat darinya, namun hampir tidak ada dari mereka yang menemui akhir yang menyenangkan. Sebaliknya, dia selalu menjadi orang yang tetap bahagia dan bebas. Zuan hendak membantu Snow menyingkirkan racun itu ketika ekspresinya berubah. Dia merasakan sekelompok pengawal gagak emas tiba di tepi danau. Penjaga Istana Kekaisaran jelas berpengalaman. Pemimpin mereka dengan cepat berkata, mereka yang pandai berenang, masuk ke danau dan melihat-lihat. Jangan biarkan satu sudut tetap tidak dicari. Perintah kali ini mutlak. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki di seluruh tempat ini, kita harus menemukan pembunuh itu. Dipahami. Semua pengawal gagak emas menerima perintah itu. Jelas bahwa Kaisar Iblis sangat marah karena Putra Mahkota telah terluka begitu parah. Tidak ada yang berani menunjukkan kelalaian dalam masalah ini. Dengan beberapa percikan, mereka melompat ke dalam air dan dengan cepat mulai mencari di danau. Zuan gugup. Meskipun dia bisa lolos dari deteksi Kaisar Iblis dengan bersembunyi di dasar danau, jika pengawal gagak emas yang berpengalaman menyelidiki dari dekat, dia tidak akan bisa bersembunyi dari mereka. Benar saja, beberapa penjaga gagak emas mendekat. Zuan tidak hanya menunggu dengan pasif dan malah bertindak tiba-tiba, menahan pengawal gagak emas di dekatnya. Dia kemudian bergegas ke atas dengan Kiao Sui Ying di tangannya. Penjaga gagak emas di sekitarnya berteriak ketakutan, dan banyak dari mereka melompat ke arah mereka. Namun, Zuan tidak berani melanjutkan pertempuran dengan penuh semangat. Jika dia terjerat dan terjebak dalam sesuatu, bahkan jika Kaisar Iblis tidak bertindak, hanya Grandmaster dan yang lainnya di Istana Kekaisaran yang akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Dia berlari dengan semua yang dia miliki, menggendong Kiao Sui Ying dan menghindari pengejaran demi pengejaran. Sayangnya, ini adalah Istana Kekaisaran, jadi ada lebih dari satu arah yang harus dia khawatirkan. Pada akhirnya, semakin banyak penjaga gagak emas mulai mendeteksi mereka berdua dan dia dihentikan beberapa kali di sepanjang jalan. Zuan bahkan tidak berani menghindar, malah bertarung dengan maksud menukar luka dengan luka. Dia melukai banyak pengawal gagak emas secara serius, tetapi tentu saja, dia sendiri segera dipenuhi luka. Pada awalnya, Kiao Sui Ying masih bisa membantunya. Namun, setelah beberapa waktu, racun dalam dirinya mulai berkobar. Dia bahkan berjuang untuk menahan diri, apalagi mencoba membantu menangkis musuh. Saat itu, Zuan merasakan gelombang perasaan surgawi yang sedingin es menyapu dirinya. Ini adalah kekuatan Kaisar Fin. Aku kacau. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Zuan, dia masih mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, sosok yang luar biasa muncul di dekatnya. Zuan bertanya-tanya apakah dia harus menangkapnya sebagai sandera? Tetapi yang mengejutkannya, dia menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata kepada mereka, ikuti aku. Bab 1324 Sosok yang luar biasa itu adalah seorang wanita muda yang sudah menikah, mengenakan gaun sutra panjang yang terlihat sangat lembut dan ramping. Siapapun yang melihatnya pasti akan berpikir untuk menyentuhnya. Ikat pinggang yang cemerlang tergantung di pinggang rampingnya, menonjolkan sosoknya yang ramping dan membuat lekuk dadanya yang indah tampak lebih luar biasa. Wanita itu berbicara dengan irama dewasa yang menunjukkan rasa kagum. Namun, wajahnya yang tanpa cacat begitu cantik sehingga sulit untuk mengasosiasikannya dengan sikap yang mengesankan. Wajah ovalnya bersih dan seputih salju, alisnya yang hitam pekat dan melengkung sangat menggoda, bibirnya yang kemerahan bersinar dengan kilau yang memikat. Meskipun nada suaranya agak dingin, suaranya secara alami membawa rasa godaan yang melelekan jiwa yang bisa membuat hati seseorang menjadi gila. Meskipun Zuan belum pernah melihatnya sebelumnya, dia akrab dengan suaranya. Dia segera bereaksi dan berseru, permaisuri kedua. Kepala melihat sekilas sosoknya di dekat gerbang kota, tapi itu hanya sekilas melalui jendela kereta. Namun, suaranya yang luar biasa telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Wanita itu tidak menjawabnya, malah terus berjalan menuju taman batu tanpa memperhatikannya. Zuan ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar teriakan dan langkah tergesa-gesa dari pengawal gagak emas tidak jauh dari sana, dan merasakan perasaan surgawi Kaisar Finn yang mendekat, dia tahu dia akan segera terperangkap di dalam tanpa jalan keluar. Karena itu, dia mengertakan gigi dan mengikutinya ke taman batu. Di dalam taman, wanita itu membalikkan batu kecil di tempat tersembunyi, tiba-tiba membuka pintu rahasia. Dia memimpin, menuju ke dalam terlebih dahulu. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zuan dan memanggil, masuk. Ketika dia melihat terowongan yang gelap gulita, ragu-ragu dan langsung masuk. Tinggal di luar lebih lama akan memungkinkan Kaisar Iblis untuk menemukannya. Zuan telah menghancurkan setengah dari tubuh bagian bawah putranya yang busuk, lebih jauh lagi, itu adalah putra Kaisar Finn yang telah dinyatakan secara terbuka sebagai penggantinya. Jika Zuan berakhir di tangannya, itu akan menjamin kematiannya. Meskipun dia tidak bisa mengetahui niat permaisuri kedua, perasaan surgawi yang sedingin es sudah menyapu taman batu. Zuan bertanya dengan cemas, bisakah terowongan ini lolos dari deteksi Kaisar Iblis? Permaisuri kedua mengeluarkan mutiara bercahaya dan memimpin jalan. Di bawah iluminasi redup, kulit pergelangan tangannya yang putih-pucat tampak lebih menyelaukan daripada mutiara cerah itu sendiri. Dia menjawab, terowongan ini dibuat menggunakan desain khusus. Itu dapat memblokir indera surgawi seorang kultifator. Petik 2. Itu bahkan bisa menghalangi perasaan surgawi Kaisar Finn. Zuan menjawab, dia jelas tahu bahwa ada banyak pangeran dan adipati yang telah membangun jalan rahasia dengan teknologi serupa. Karena itu adalah jalan rahasia, itu secara alami dimaksudkan untuk membantu melarikan diri di saat bahaya. Jika seseorang dapat mendeteksinya dengan satu sapuan indera surgawi mereka, dapatkah itu masih menyebut dirinya sebagai bagian rahasia? Namun, meskipun pembudidaya biasa tidak akan dapat mendeteksi jalan rahasia, makhluk abadi di bumi jauh melampaui pemahaman orang normal. Bagaimana mungkin para pembudidaya seperti itu gagal memperhatikan hal seperti itu? Permaisuri kedua menjawab, itu karena dia belum sepenuhnya terbangun. Ini hanyalah salah satu dari kehendak surgawinya. Dia belum sepenuhnya bangun. Jangan bilang dia sudah tidur selama ini. Zuan berseru, terkejut ketika dia menyadari apa yang dia maksudkan. Kali ini, permaisuri kedua tidak menjawab dan malah diam-diam memimpin. Saat dia mengikuti di belakangnya dan melihat sosoknya bergoyang maju-mundur secara berirama, Zuan merasa sedikit linglung. Untuk beberapa alasan, sebotol Coca-Cola muncul di benaknya. Huh, aku sangat merindukan hal itu. Permaisuri kedua merasakan tatapan langsungnya, tetapi salah memahaminya. Dia berkata dengan senyum manis, kamu benar-benar sangat berani, seperti yang diharapkan. Tidak heran Anda bahkan berani mengejar wanita putra mahkota. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan permaisuri kedua untuk plus 114 plus 114 plus 114 plus 114. Zuan sedikit tercengang saat melihat poin rage. Wanita ini tampak tersenyum di permukaan, tetapi dia sebenarnya marah. Sepertinya dia adalah seseorang yang menyembunyikan niat jahat di balik senyuman. Aku harus berhati-hati dengannya di masa depan. Dia tidak mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu. Sebagai gantinya, dia berkata, permaisuri kedua, kamu salah memahami sesuatu di sini. Dia bukan wanita putra mahkota, melainkan wanita saya. Petik 2 Pada saat itu, obat itu telah mengambil alitubu Kiao Sui Ying. Dia menggunakan satu-satunya rasionalitas yang tersisa untuk berpegang teguh pada Zuan, tidak membiarkan siapapun memisahkan mereka. Namun, pada saat yang sama, tubuhnya tersentak-sentak tanpa sadar, bergesekan dengan tubuhnya, seolah-olah dia hanya bisa mendapatkan sedikit penghiburan saat itu. Permaisuri mendengus dan berkata, karena dia dalam keadaan seperti itu, Anda jelas dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Bukannya dia bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Petik 2 Zuan berkata dengan ekspresi jujur, Snow dan aku bertemu sebelumnya di dunia manusia, dan kami melewati beberapa situasi hidup dan mati bersama. Begitulah cara kami menjadi sinar matahari bagi satu sama lain. Jika bukan karena itu, ada banyak wanita cantik di dunia ini, jadi mengapa saya mengambil risiko besar dan menyerbu ke istana kekaisaran Finn untuk menyelamatkannya? Permaisuri kedua sedikit terkejut. Dengan penampilan dan kultifasi Zuan, dia pasti tidak akan kekurangan wanita. Memasuki tempat seperti itu untuk mengambil Putri Salju dari Putra Mahkota jelas merupakan pilihan yang sangat berbahaya, dan jelas bukan sesuatu yang hanya akan dimotivasi oleh matahari satu sama lain, ulang Permaisuri kedua. Dia menghela nafas, terlihat agak sedih. Namun, kesannya tentang Zuan telah sedikit berubah. Dia berkomentar, tidak heran Putri Salju tidak pernah bersedia menjadi Putri Mahkota. Jadi itu karena kamu. Zuan menatap wanita muda di lengannya dengan perasaan lembut. Menolak peran Putri Mahkota jelas merupakan keputusan yang memberinya banyak tekanan. Gadis konyol ini, kenapa kamu tidak meniru Kong Nan Wu dan bersembunyi di dunia manusia? Anda pasti lebih akrab dengan manusia daripada dia. Saat itu, Permaisuri kedua mendorong pintu di depannya, dan cahaya bersinar dari sisi lain. Zuan mengikutinya masuk, dan melihat bahwa sebuah ruangan istana yang luas berada di sisi lain. Perabotan dan dekorasi di dalamnya sangat elegan, dengan tirai transparan berkibar melawan angin. Udara dipenuhi dengan aroma yang manis, tetapi tidak memualkan. Ruangan itu menghadirkan suasana yang menawan dan lembut. Tempat macam apa ini? Zuan bertanya. Dia diam-diam mengukurnya, tetapi tidak ada orang lain di dalamnya. Kamar istirahatku, jawab Permaisuri kedua saat dia duduk dengan santai di sofa, menyilangkan kakinya di kursi. Saat dia mengukur Zuan, dia meletakkan dagunya di satu tangan, tampaknya sangat ingin tahu tentang dia. Kamar istirahatmu, Zuan bertanya dengan heran, ekspresinya berubah aneh. Permaisuri kedua tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu pasti seseorang dengan niat buruk. Jangan bilang kamu pikir aku mengundangmu jauh-jauh ke sini karena kamu menarik perhatianku atau semacamnya. Petik 2. Zuan menyadari bahwa cara dia berbicara agak terlalu berani, tetapi dia tidak terlihat tertekan sedikitpun. Dia menjawab, Permaisuri kedua terlalu memikirkan banyak hal. Saya memiliki seseorang di tangan saya sekarang, jadi mengapa saya memiliki pikiran lain? Saya hanya berpikir bahwa, karena ini adalah kamar istirahat Anda, saya mungkin akan mengganggu Anda jika Kaisar Fin tiba-tiba datang berkunjung. Kamu cukup pandai berbicara. Permaisuri kedua melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia duduk di manapun dia mau. Adapun kekhawatiranmu, itu tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak Kaisar Fin datang ke tempatku. Petik 2 Ekspresi Zuan berubah. Permaisuri kedua bisa saja menggunakan alasan acak apapun untuk menjawab pertanyaannya, namun dia telah berbicara dengan sangat rincin, dan dengan cara yang begitu menawan. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Apakah kamu manusia yang mengalahkan putra mahkota Golden Crow? Permaisuri kedua bertanya. Dia menguap, menutupi mulutnya yang halus dan berbibir merah delima dengan tangannya dengan cara yang mengeluarkan aura malas dan ceroboh. Wanita ini telah menyelamatkan mereka berdua, jadi Zuan tidak menyembunyikannya dan menjawab, itu hanya kebetulan. Sebuah kebetulan, Permaisuri kedua mengangkat alis dan berkata, reputasi putra mahkota gagak emas tidak dibesar-besarkan dengan cara apapun. Dia tidak terkalahkan dalam generasi muda Ras Fin. Saya mendengar bahwa dia bahkan menggunakan kereta perang emas dan busur pembunuh matahari, namun dia masih dikalahkan. Bahkan setelah semua ini, kamu masih bersikap sangat rendah hati. Apakah itu tidak bertindak sedikit munafik? Permaisuri kedua bijaksana, kata Zuan sambil tersenyum dan tidak membantahnya. Namun, saat dia melihat Kiao Sui Ying, dia merasa khawatir. Tubuhnya terbakar parah. Dia menuangkan secangkir teh dari samping dan memberinya sedikit sambil menggendongnya. Tatapan aneh muncul di mata Permaisuri kedua ketika dia melihat gerakannya yang hati-hati dan penuh perhatian. Dia bertanya, ngomong-ngomong, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Ratu Medusa? Dia teman yang sangat baik, jawab Zuan. Seorang teman, Permaisuri kedua memiliki senyum ambigu ketika dia melanjutkan, teman seperti apa yang kamu tiduri? Zuan hampir tersedak tehnya. Mengapa wanita ini begitu langsung? Permaisuri kedua pasti bercanda. Kami hanya berteman, itu bukan hubungan seperti itu. Zuan khawatir menyaret Yu Yan Luo ke dalam kekacauan ini, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah begitu? Permaisuri kedua menolak berkomentar dan bertanya, siapa namamu lagi? Zuan hendak menjawab ketika tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa dan teriakan pelayan dan penjaga mendekat. Kemudian, sebuah suara keras terdengar. Kami memberi hormat kepada Permaisuri kedua. Pelayan yang rendah hati ini telah menerima perintah untuk menangkap seorang pembunuh. Bab 1325 Zuan menatap Permaisuri kedua. Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini tidak sehebat yang dia pikirkan. Mengapa mereka datang untuk menggeledah kamarnya sendiri begitu cepat? Permaisuri kedua jelas merasa sedikit malu juga. Dia pertama-tama memberi isyarat kepada Zuan untuk menghentikan Kiao Suoying agar tidak mengeluarkan suara apapun, lalu berkata dengan dingin, jika kalian semua akan mencari si pembunuh, maka carilah dia. Untuk apa kamu datang ke kamar Permaisuri ini? Zuan agak bermasalah. Kiao Suoying masih terpengaruh oleh racun yang membuatnya mengerang dan terengah-engah dari waktu ke waktu. Rangan manis juga sering keluar dari tenggorokannya. Dalam keadaannya saat ini, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia berbicara dengannya, tetap saja, dia enggan untuk menutupi mulutnya dengan tangannya, khawatir dia akan menyakitinya. Setelah memikirkannya, dia membungkuk dan menciumnya. Kiao Suoying yang setengah tidak sadar mengerang, seolah gerahnya langsung tersulut. Kemudian, dia membungkus dirinya di sekelilingnya seperti gurita. Permaisuri kedua terdiam, tempat seperti apa mereka berdua memperlakukan istana ini. Bagian terburuknya adalah dia tahu bahwa Zuan melakukannya untuk menghentikan Kiao Suoying agar tidak membuat keributan, jadi dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Seorang penjaga memanggil dari luar, Permaisuri kedua, tolong jangan tersinggung. Ini adalah keputusan Kaisar Iblis, kita harus menemukan pembunuhnya bahkan jika kita menggali tiga kaki di seluruh istana. Bahkan semua kediaman selir, serta kediaman pangeran dan putri, sedang digeledah untuk mencegah pembunuh itu mengganggu para bangsawan. Meskipun kata-katanya berbunga-bunga, kedua belah pihak tahu bahwa alasan utama pencarian itu adalah kecurigaan bahwa seseorang di dalam istana menyembunyikan si pembunuh. Permaisuri kedua mendengus, apakah Permaisuri ini tidak tahu jika seorang pembunuh bersembunyi di wilayahku sendiri. Pergi mencari di tempat lain. Um, penjaga itu cukup bermasalah. Status Permaisuri itu istimewa, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya terlalu parah. Namun, ada perintah mutlak dari atas yang menyuruh mereka untuk memeriksa setiap tempat. Bagaimana dia akan menjelaskan hal-hal nanti jika dia mengabaikan suatu area? Untuk apa kalian semua berkumpul di sekitar tempat ini? Terdengar suara keras dan jelas. Sekelompok tentara lain tampaknya telah tiba. Jenderal Niu, kamu datang pada waktu yang tepat. Beginilah situasinya, penjaga itu memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Zuan terkejut. Jenderal Niu mungkin adalah jenderal kanan Niu Dao, yang telah disebutkan oleh Kong King. Niu Dao berseru, Permaisuri kedua, kultifasi pembunuh itu sangat dalam, dan dia telah melukai putra mahkota dengan serius. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil membebaskan diri setelah menerima pukulan dari Elder Wu. Tidak ada reaksi sedikitpun dari pertahanan luar istana kekaisaran sama sekali, jadi mudah untuk melihat seberapa kuat teknik sembunyi-sembunyinya. Jika seseorang seperti itu ingin tetap tersembunyi, aku khawatir akan sulit bagi Permaisuri kedua untuk menyadari keberadaannya. Tolong izinkan kami masuk dan melakukan pencarian, karena itu juga akan menjamin keselamatan diri Anda yang terhormat. Permaisuri kedua mengerutkan kening. Dia hanya bisa berkata, saya sudah naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menerima tamu. Dia pikir itu cukup untuk membuat mereka mundur, tetapi Newdow berkata dengan nada serius, Kaisar Iblis telah mengeluarkan keputusan bahwa setiap sudut harus digeledah. Saya harap Permaisuri kedua tidak akan mengganggu kita. Pejabat yang rendah hati ini hanya akan datang dengan beberapa bawahan, dan kami akan pergi setelah pencarian sederhana. Kami pasti tidak akan menahan istirahat Permaisuri. Petik 2 Dia memberi isyarat dengan tangannya saat dia berbicara. Sebagai jenderal penjaga yang berpengalaman, dia sudah curiga, dia khawatir Permaisuri kedua diancam oleh seseorang, membuatnya terus menolak pencarian mereka. Permaisuri kedua memperhatikan reaksi mereka melalui jendela. Dia tahu bahwa kepintarannya sendiri hanya membuat pihak lain semakin curiga. Itu akan membuat hal-hal merepotkan. Dia tidak pernah mengharapkan Kaisar Iblis untuk memberikan perintah seperti itu, yang bahkan memasukkan kamarnya dalam pencarian. Dia akan membuat mereka berdua kembali ke lorong rahasia, tapi suara dari lorong itu pasti tidak akan luput dari telinga orang-orang di luar. Jika bagian itu terungkap, dia akan benar-benar selesai. Karena itu, dia dengan cepat bangkit, memberi isyarat kepada Zuan untuk membawa Kiao Suying bersamanya dan bersembunyi di tempat tidur. Zuan terkejut, tetapi situasinya mengerikan. Dia tidak bisa diganggu untuk terlalu khawatir, mengambil Kiao Suying dan melompat ke tempat tidur. Padahal dia cukup penasaran. Bukankah mereka akan mudah ditemukan jika dia bersembunyi di tempat tidur? Apa yang coba dilakukan oleh permaisuri kedua ini? Syukurlah saya telah tersembunyi dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa merasakan apapun jika saya bersembunyi di balik selimut. Dia memegang Kiao Suying di tangannya. Dia akan menggunakan tersembunyi dalam gelap ketika selimut tiba-tiba bergerak, dan tubuh hangat lainnya juga masuk. Zuan terdiam. Jangan terlalu dipikirkan. Saya hanya tidak ingin Anda diekspos, kata permaisuri kedua. Mungkin Zuan salah dengar, tapi nada suaranya tidak lagi ambigu seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terdengar agak malu. Kemudian, setelah ragu-ragu, permaisuri kedua melepas gaunnya, hanya meninggalkan pakaian pribadi yang tipis. Bahkan kulit di bawahnya terlihat samar-samar. Dia mencondongkan tubuh ke satu sisi untuk membuat selimutnya mengembang, membuatnya lebih mudah untuk menutupi Zuan dan Snow di bawahnya. Datang mendekat, permaisuri kedua berkata melalui Ki. Akan sulit bagi orang lain untuk melihat bahwa dia menyembunyikan mereka jika mereka lebih jauh dari pintu. Untungnya, dia adalah penguasa harem, jadi semuanya memenuhi standar tertinggi. Dari tempat tidur hingga selimut, semuanya berukuran sebesar mungkin, yang membuat mereka cukup untuk menghadapi situasi. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di matanya. Jika semuanya benar-benar terungkap, dia hanya akan mengatakan bahwa dia telah dipaksa olehnya. Pada saat itu, akan lebih baik jika keduanya dibungkam di tempat. Bagaimana Zuan tahu bahwa dia menyembunyikan niat membunuh seperti itu? Dia hanya merasa sedikit menyesal. Tidak hanya dia menyelamatkannya, dia bahkan telah berkorban begitu banyak. Untuk menghindari kecurigaan, dia tidak bersandar langsung padanya, tetapi malah mendorong Kiao Sui Ying di antara mereka berdua. Untungnya, tubuh Snow mungil, jadi ada cukup ruang untuk menyembunyikannya di antara mereka. Ekspresi terkejut muncul di mata permaisuri kedua. Dia tidak menyangka pria ini akan menjadi pria yang sangat baik. Namun, perhatiannya dengan cepat beralih ke wanita muda di belakangnya. Karena obat itu, tubuh Kiao Sui Ying benar-benar memanas. Panas itu membuat permaisuri kedua merasa khawatir. Niu Dao memanggil lagi, permaisuri kedua, mohon maafkan tindakan rendah hati ini. Aku masuk. Dia benar-benar khawatir bahwa permaisuri kedua sedang diancam, jadi dia tidak menunggu jawaban dan mendorong pintu hingga terbuka, menerobos masuk dengan beberapa bawahan. Begitu mereka masuk, pengawal gagak emas mulai dengan hati-hati memeriksa setiap tempat yang bisa menyembunyikan apapun. Hanya beberapa orang yang dibawa masuk, tetapi mereka semua adalah ahli yang dipilih dengan cermat. Setelah mencari di sekitar, mereka secara bertahap menekan. Segera, mereka melihat permaisuri kedua menatap mereka dengan dingin, berbaring di sisinya. Mereka semua khawatir. Permaisuri kedua adalah wanita paling cantik di Istana Kekaisaran, dan selalu tampak seperti karya seni yang diciptakan oleh surga, yang tampaknya mewujudkan rayuan itu sendiri. Dia telah muncul dalam mimpi penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Suatu kali, seorang penjaga mulai berbicara dalam tidurnya di tengah malam. Dengan gemerisik selimut, dia menggumamkan kata-kata permaisuri kedua. Setelah itu, para penjaga menemukan bahwa selimutnya basah kuyuk. Penjaga itu dengan cepat dieksekusi. Sejak saat itu, orang hanya berani menyembunyikan pikiran seperti itu di lubuk hati mereka, tidak berani mengungkapkannya sedikitpun. Namun sekarang, mereka benar-benar bisa memasuki kamar permaisuri kedua dan bahkan melihat postur istirahatnya. Hati mereka yang telah lama diam mulai berdebar kencang. Niu Dao, kamu benar-benar kurang ajar. Anda bahkan berani menerobos masuk ke kamar permaisuri ini. Permaisuri kedua memarahinya. Niu Dao benar-benar seperti namanya, satu. Dia memiliki sepasang tanduk tajam di kepalanya, dan hidungnya besar dan tampak kasar. Ketika dia mendengar itu, dia berkeringat dingin ketika dia berkata, Yang mulia, tolong maafkan kami. Kami bertindak atas perintah Kaisar Fin. Petik 2. Jangan mencoba menggunakan Kaisar Fin untuk meyakinkanku. Apakah dia benar-benar memberitahu kalian semua untuk menerobos masuk dan melihatku tidur? Permaisuri kedua balas, ekspresinya dingin. Meskipun suaranya masih lembut dan menawan, lapisan niat membunuh memenuhi udara. Dia masih permaisuri suatu negara. Meskipun dia tidak sekuat Kaisar Fin, dia tidak terlalu lemah. Yang rendah hati ini tidak berani. Niu Dao menjawab, bahkan saat dia melihat dada permaisuri kedua naik turun. Dia marah, pipinya memerah, dan matanya besar dan cerah. Meskipun dia biasanya berterus terang, dia merasa tubuhnya sedikit memanas. Dia tidak berani melihat terlalu banyak dan dengan cepat berkata, kami akan pergi tepat setelah kami menyelesaikan inspeksi kami. Hal-hal sudah mencapai titik ini, jadi dia setidaknya harus melakukan pekerjaannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyinggungnya tanpa alasan. Dia segera memukul beberapa bawahannya di belakang kepala mereka untuk membangunkan mereka, mengingatkan mereka untuk segera menyelesaikan pemeriksaan. Para penjaga adalah elit dari pengawal gagak emas, jadi keterampilan mereka secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka dengan cepat mencari di setiap sudut ruangan, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Yang rendah hati ini tidak berani mengganggu istirahat yang mulia, jadi saya akan pergi sekarang, kata Niudau. Dia melambaikan tangannya dan membawa bawahannya pergi. Banyak dari mereka agak enggan, karena kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa melihat permaisuri kedua di tempat tidur lagi. Meskipun mereka tidak melihat apa-apa, hanya pikiran saja yang mi. Namun, tiba-tiba, permaisuri kedua mulai gemetar, dan secara refleks berteriak, aduh. Meskipun dia dengan cepat menangkap dirinya sendiri, itu sudah terlambat. Niudau dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan melihat ke tempat tidur. Bab 1326. Permaisuri kedua berteriak protes dalam hati. Saat itu, kondisi Kiaosu Weying membuatnya tidak puas hanya dengan berciuman. Dia mulai merabah-rabah, secara tidak sengaja merogoh gaun permaisuri kedua. Dada permaisuri kedua tiba-tiba dicengkram oleh tangan panas yang mendidih, jadi insting pertamanya adalah berpikir bahwa Zuan telah menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan darinya. Karena itu, dia berteriak ketakutan dan marah. Namun, setelah itu, dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah tangan putri salju. Tetap saja, sudah terlambat untuk menyesal. Niudau dan pengawal gagak emas semua berbalik untuk melihat tempat tidur dengan curiga. Permaisuri kedua hendak mengatakan sesuatu, tetapi Kyausweying sekali lagi mulai merabah-rabahnya sampai dia hampir tidak bisa mengatur nafas. Apakah Anda menguleni adonan yang aneh atau semacamnya? Yang mulia, apakah sesuatu terjadi? Niudau memanggil, menatap bawahannya. Mereka menyebar dan mulai bergerak menuju tempat tidur. Itu baik-baik saja. Saya hanya sedikit kesal ketika saya mengingat sesuatu barusan, jawab permaisuri kedua, berusaha tetap tenang. Putri Salju, apakah kamu sudah selesai? Zuan mentransmisikan suaranya melalui Ki, berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Aku akan menjauhkan tangannya. Setelah mengatakan itu, dia meraih dengan satu tangan. Seluruh tubuh permaisuri kedua menjadi tegang. Apakah orang ini sengaja memanfaatkanku? Zuan bereaksi secara naluriah, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika dia menarik tangannya kembali, bagaimanapun, itu tidak akan melakukan apa-apa. Yang penting adalah memindahkan tangan Snow. Karena itu, dia menguatkan dirinya dan meraih tangan Snow, menariknya kembali. Pikiran permaisuri kedua sangat tegang sepanjang waktu. Untungnya, dia merasakan tangan Zuan masih bergerak dengan sopan, berusaha menghindari menyentuh kulitnya sepanjang waktu. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan, lengannya tidak sengaja menyentuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia menggigit bibirnya dan menahannya. Zuan melompat ketakutan. Mengapa permaisuri kedua ini merasa seolah-olah dia tidak memiliki tulang? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa permaisuri kedua memiliki kekurangan yang tidak diketahui siapapun? Saat itulah, saat seorang pria menyentuhnya, seluruh tubuhnya akan menjadi selembut kapas. Permaisuri kedua khawatir dan gugup, jadi tubuhnya menjadi lebih sensitif. Dia hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, dia tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi jika dia ketahuan. Dia menghentikan suaranya agar tidak bergetar dengan semua tekadnya, memanggil, mengapa kamu belum pergi? Niu Dao melihat ke arah selimut yang menonjol dengan curiga, bertanya, yang mulia, apakah Anda merasa tidak sehat? Dia tidak bergerak sama sekali, jelas tidak berniat untuk pergi. Permaisuri kedua tahu bahwa dia curiga, dan bahwa dia akan dipaksa untuk bertahan jika dia hanya menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia menyerang dan bertanya, apa, kamu tinggal di sini karena kamu ingin melihat seperti apa aku di tempat tidur? Atau apakah Anda curiga bahwa saya menyembunyikan seseorang di bawah selimut saya? Subjek yang rendah hati ini tidak berani. Niu Dao menjawab, keringatnya bercucuran. Meskipun dia memang memiliki kecurigaan seperti itu, bagaimana dia bisa berani mengatakannya dengan lantang? Ini adalah permaisuri kedua, meskipun dia cantik, semua orang di istana tahu dia kejam dan tanpa ampun. Setiap subjek yang menyinggung perasaannya biasanya tidak berakhir baik. Kecuali ada bukti mutlak, kecurigaannya hanya akan menjadi tuduhan yang tidak berdasar. Dia akan memiliki metode tanpa akhir untuk membalas dendam padanya sesudahnya. Namun, sepertinya kamu berani untuk mencobanya, kata permaisuri kedua sambil mencibir. Apa? Apakah kamu ingin menggunakan pembunuh itu sebagai alasan untuk menyingkirkan selimutku dan melihatnya? Tidak ada salahnya memberitahumu ini, tapi aku tidak berpakaian sekarang. Jika Anda tidak takut, Anda bisa datang dan mencobanya. Wajah Newdow benar-benar merah. Semua bawahan Golden Crow Guard-nya mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, mereka benar-benar ingin menyingkirkan selimut dan melihat seperti apa Second Empress, terutama tanpa pakaiannya. Namun, pikiran itu hanya bisa tetap seperti itu, tak satupun dari mereka yang mau bertaruh. Jika mereka membuka selimut dan permaisuri kedua benar-benar tidak mengenakan pakaian apapun, mata mereka akan dicungkil, mengalami kematian dengan seribu luka, dan menyebabkan klan mereka dimusnahkan. Pejabat yang rendah hati ini tidak berani. Newdow mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Namun, dia masih tidak menunjukkan niat untuk pergi. Karena kalian semua tidak mau melakukannya sendiri, permaisuri ini akan menyingkirkan selimut untukmu, kata permaisuri kedua. Matanya yang indah hampir terlihat seperti sedang tersenyum, diam-diam mengundang mereka untuk datang. Saat dia berbicara, dia mulai memindahkan selimutnya sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat kulit putihnya yang halus dan indah dari bahunya, Newdow memperhatikan gaun itu tersampir di atas layar ke samping dari sudut matanya. Karena itu, dia dengan cepat berkata, saya tidak akan mengganggu istirahat yang mulia lagi. Subjek yang rendah hati ini akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Kemudian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya karena takut permaisuri benar-benar menarik selimutnya. Jika itu terjadi, klannya benar-benar akan hancur. Pengawal gagak emas lainnya buru-buru mundur. Mereka bahkan menutup pintu di belakang mereka. Penjaga lain yang menunggu di luar bertanya apa yang terjadi. Newdow dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi. Pengawal gagak emas menjadi sangat bingung, bertanya-tanya, mengapa kalian semua membungkuk. Sementara itu, Newdow dan yang lainnya pindah ke tempat yang lebih tenang. Bawahannya bertanya, General New, apakah kita akan pergi begitu saja? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kamu benar-benar akan mengesampingkan selimut permaisuri kedua. Newdow menjawab, pemandangan permaisuri bergerak ke samping selimutnya muncul di benaknya lagi, dengan sebagian bahunya terbuka. Sialan, wanita itu benar-benar sesuatu. Jika tidak ada orang lain di sana, jika mereka berdua bertemu secara pribadi, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menahan diri. Sosok permaisuri tanpa akhir dari permaisuri kedua adalah sesuatu yang dia tahu tidak akan pernah bisa dia sentuh kecuali dia ingin mengalami kematian yang mengerikan, tapi itu terlalu menggoda. Tapi mungkinkah permaisuri kedua menyembunyikan pembunuh itu di bawah selimutnya? Seorang penjaga gagak emas menyuarakan kecurigaannya. Apakah kamu bodoh? Newdow memukul bagian belakang kepalanya. Bahkan jika pembunuh itu benar-benar dikirim oleh permaisuri kedua, apakah dia akan berkorban sebanyak itu, bahkan untuk menyembunyikan pembunuh itu di balik selimutnya sendiri setelah melepas pakaiannya. Tapi dia hanya menunjukkan setengah bahunya barusan. Gaun yang dilempar ke samping mungkin tidak benar-benar dilepas dari tubuhnya, Gumam Golden Krogar. Heh? Apa? Jangan bilang kamu benar-benar ingin melihat tubuh permaisuri kedua, dasar kecil. Apakah kamu tidak takut mati dengan seribu luka? Newdow mendengus. Apakah kamu pikir aku tidak memikirkan apa yang baru saja kamu katakan? Saya sudah memeriksa dengan akal surgawi saya saat itu. Tidak ada orang lain di bawah selimutnya, jika tidak, menurutmu mengapa aku pergi? Tapi permaisuri kedua tiba-tiba berteriak, seolah-olah sesuatu terjadi di bawah selimut. Penjaga gagak emas masih tidak mau melepaskannya. Newdow memiliki ekspresi aneh saat dia menjawab, bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit? Permaisuri kedua ada di kamar sendirian. Dia sudah menanggalkan pakaiannya dan berada di bawah selimutnya sendiri. Dia juga tidak ingin bertemu siapapun. Menurutmu apa yang dia lakukan? Jangan bilang, seorang penjaga gagak emas menelan ludah. Dia merasa tubuhnya menjadi sangat kaku. Tidak heran permaisuri kedua tampak seperti akan menangis. Jadi ternyata dia bermain-main dengan dirinya sendiri. Mereka berteriak menyesal. Jika mereka masuk sendirian tanpa banyak orang, mereka mungkin bahkan memiliki kesempatan untuk mendekat. Ketika mereka mengingat sosok mempesona permaisuri kedua, mereka semua membungku untuk menyembunyikan reaksi tubuh mereka. Mereka merasakan hal yang sama seperti Newdow. Dia terlalui. Sementara itu, kembali ke kamar permaisuri kedua, dia segera bangkit dari tempat tidur setelah yang lain pergi. Pakaian di pembatas layar sepertinya ditarik oleh tangan tak terlihat, langsung membungkusnya lagi. Zuan cukup terkejut. Itu mungkin yang tercepat yang pernah dilihatnya seseorang berpakaian. Adegan yang dia ingat dari drama televisi di mana wanita dengan santai merogoh lengan baju mereka tampak seperti omong kosong dibandingkan. Kamu bocah? Permaisuri ini hampir selesai karena kamu. Permaisuri kedua berseru, memberinya tatapan penuh kebencian. Namun, dia benar-benar terlalu menawan, jadi tatapannya tidak menunjukkan kekejaman apapun, hanya tampak lebih menggoda. Saya benar-benar minta maaf. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Zuan tahu bahwa dia salah dan hanya bisa meminta maaf. Permaisuri kedua mendengus. Oh, bagaimana tepatnya Anda akan membalas saya? Petik 2. Jika Permaisuri kedua baik-baik saja dengan saya, saya bersedia mengabdikan tubuh saya untuk Anda, kata Zuan, menatapnya sambil tersenyum. Permaisuri kedua tercengang. Namun, setelah beberapa saat, dia tertawa begitu keras sehingga seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Dia membalas, apakah kamu membantuku, atau dirimu sendiri? Zuan terkejut. Ada lebih banyak wanita ini daripada yang terlihat. Dia mengatakan itu dengan sengaja untuk mengujinya, tetapi dia tidak marah sama sekali. Karena itu, dia berkata dengan serius, yang mulia menyelamatkan kami mungkin karena masalah Putra Mahkota Gagak Emas. Putra Mahkota Gagak Emas naik tahta tidak akan baik untuk kita berdua, jadi kita harus membentuk aliansi. Petik 2 Ekspresi Permaisuri kedua menjadi dingin saat dia berkata, Pertama-tama, aku adalah Permaisuri. Bahkan jika Putra Mahkota naik tahta, dia harus memanggilku janda Permaisuri. Tidak ada kontradiksi seperti itu di antara kami. Kedua, jika Permaisuri ini perlu menemukan seseorang untuk bersekutu, Anda masih kekurangan kualifikasi untuk menjadi orang itu. Petik 2 Bab 1327 Zuan tidak marah dan hanya menjawab sambil tersenyum, saya hanya berbicara lebih dekat karena kami sudah memiliki beberapa keintiman fisik. Jika yang mulia ingin bertindak begitu jauh, mari kita perlakukan hal-hal sebagai urusan resmi. Jika yang mulia membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan hubungi saya. Petik 2 Dia mengambil Snow, berniat untuk pergi di tempat. Kondisinya sangat buruk dan dia perlu didetoksifikasi secepat mungkin. Melihat dia akan pergi, Permaisuri kedua dengan cepat mengulurkan tangannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Meninggalkan tempat ini? Tentu saja, kata Zuan dengan bingung. Permaisuri kedua berkata dengan serius, kamu tidak bisa. Ada penjaga gagak emas di mana-mana di luar, Anda akan mudah ditemukan jika Anda pergi. Jika Anda tertangkap, itu akan mempengaruhi saya juga. Petik 2 Dalam posisinya, dia jelas tidak akan percaya sesuatu seperti janji. Bahkan jika Zuan terus mengatakan dia tidak akan menjualnya, jika dia benar-benar ditangkap dan disiksa, tidak ada yang bisa menyimpan semua informasi itu. Zuan tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Memang ada pengawal gagak emas di mana-mana di luar pada saat itu, semua berniat untuk menggali seluruh istana jika itu berarti menemukannya. Perasaan surgawi Kaisar Fin juga menyapu seluruh tempat dari waktu ke waktu, jadi memang sulit untuk keluar. Tetaplah di sini untuk saat ini. Setelah mereka mencari beberapa kali tanpa dapat menemukan Anda, dan berpikir Anda telah melarikan diri, Anda kemudian dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri, kata permaisuri kedua sambil pindah ke jendela dan membuka celah kecil untuk memeriksa situasi di luar. Zuan mengerutkan kening dan berkata, aku bisa menunggu, tapi dia tidak bisa. Kiao Sui Ying benar-benar tidak sadarkan diri. Tubuhnya terbakar parah, dan dia hanya bisa secara naluriah menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya, seolah-olah hanya dengan begitu dia akan merasakan sedikit kenyamanan. Permaisuri kedua ingat bagaimana dia dirabar-rabar oleh Putri Salju. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar ketika dia berkata, Putra Mahkota benar-benar kurang ajar, benar-benar berani memberi makan Putri Salju obat semacam ini. Zuan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda bisa mendapatkan ramuan apapun dari rumah sakit kekaisaran? Selain itu, kami membutuhkan pelayan untuk menyiapkan bak mandi dan mengisinya dengan air dingin. Petik 2 Benar-benar tidak, permaisuri kedua langsung menolak. Semua orang di istana mencari kalian berdua. Jika bahkan sedikit petunjuk bocor, mereka akan menjadi curiga. Kami tidak mampu menanggung risiko seperti itu. Putra Mahkota tahu jenis obat apa yang telah dipengaruhi oleh Putri Salju. Jika mereka mencoba untuk mendapatkan obat atau air dingin dalam jumlah besar, mereka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan pada diri mereka sendiri. Kalau begitu aku harus pergi, kata Zuan dengan ekspresi tegas. Meskipun di luar berbahaya, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Snow. Salju, kalian berdua terdengar cukup dekat, kata permaisuri kedua sambil tertawa. Bukankah itu cukup mudah? Bukankah obatnya hanya seperti itu? Bukankah kamu penawar terbaik? Dia memiliki sedikit ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Dia pasti tidak memiliki niat baik dibalik mengusulkan hal seperti itu. Lagi pula, dia tidak ingin Putra Mahkota gagak emas terhubung dengan Ras Elf dalam pernikahan. Jika itu terjadi, pengaruh Putra Mahkota akan semakin kuat. Sementara itu, jika dia membiarkan seorang pria mengambil kesucian seseorang yang sudah cukup banyak menjadi Putri Mahkota. Berita tentang itu akan sangat mengguncang prestise Putra Mahkota, mengubahnya menjadi bahan tertawaan semua ras iblis. Itu belum semuanya. Hal seperti itu akan menjadi pukulan mental yang besar bagi Putra Mahkota sendiri. Itu akan menjadi iblis batiniah di jalur kultifasinya. Jika dia tidak bisa menerobos itu, dia bisa berakhir tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultifasinya. Bagaimana mungkin Kaisarfin mewariskan posisinya ke tempat sampah seperti itu? Zuan terdiam, wanita muda yang sudah menikah sangat berani. Mereka tidak memiliki rasa malu ketika mengatakan hal seperti itu. Dia berpikir sebentar, tetapi menyimpulkan bahwa itu memang metode terbaik yang tersedia. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan meminjam tempat tidur yang mulia sebentar. Kemudian, dia membawa Snow ke tempat tidur. Permaisuri kedua terdiam. Dia berpikir bahwa dia akan menolaknya beberapa kali, tetapi dia harus menemukan cara untuk meyakinkannya, perlahan-lahan membuat rencananya membuahkan hasil. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan setuju begitu saja? Seperti yang diharapkan, dia hanya anak mesum. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tunggu, mereka akan menggunakan tempat tidurku. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Zuan sudah menurunkan semua tirai di sekitar tempat tidur. Samar-samar dia bisa melihat bahwa dia sudah melepas pakaian di sekitar bahu putri salju. Ekspresi Permaisuri kedua berubah beberapa kali. Menghentikan Zuan pada saat itu benar-benar agak tidak pantas. Jika dia benar-benar akhirnya mengganggunya dan dia bersikeras untuk pergi, sehingga membuat dirinya tertangkap, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Huff! Aku akan menyuruh pelayan mengganti semua surprise sesudahnya. Sebenarnya, seluruh tempat tidur ini bisa dibakar begitu saja. Rangan manis putri salju terdengar di udara. Sebagai nyonya muda yang dewasa, bagaimana mungkin Permaisuri kedua tidak tahu apa yang sedang terjadi? Detak jantungnya mulai berakselerasi dengan gila. Reaksi putri salju sepertinya tidak menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya baginya. Apakah karena obat itu? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Namun, dia diam-diam mengeluarkan cermin rekaman untuk merekam semuanya. Eiterway, dia akan bisa mengeluarkannya dan memberikan pukulan dahsyat kepada putra mahkota, dan dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengancam ras elf dan pria ini. Namun, begitu dia mengeluarkannya, kekuatan hisap yang kuat muncul dan cermin perekam di tangannya terbang keluar dari tangannya. Itu tidak semua, meskipun. Karena dia mencoba menangkap cermin rekaman, dia kehilangan keseimbangan dan tersedot oleh kekuatan juga. Dia jatuh ketirai dengan bunyi gedebuk. Dia terkejut dan secara naluriah bangkit untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tangan besar sudah mencengkeram tenggorokannya. Zuan memandang rendah dirinya dari atas, ekspresinya dingin ketika dia bertanya, apa artinya ini, yang mulia. Permaisuri kedua membuka matanya dan melihat bahwa tubuh bagian atas Zuan telanjang. energi maskulinnya yang kuat praktis mengenai wajahnya. Fisik orang ini cukup bagus, ya. Namun, dia dengan cepat menjadi kesal. Kekuatan aslinya jelas tidak begitu rendah sehingga dia biasanya akan dikalahkan begitu cepat. Hanya karena dia benar-benar tidak siap, dia ditahan oleh gerakan seperti itu. Dengan vitalnya tertahan, dia hanya bisa memaksakan senyum dan bertanya, teknik macam apa ini? Meskipun dia agak ceroboh, dia masih memiliki kultifasinya. Namun, dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan hisap yang kuat itu. Tidak heran dia bisa melukai Putra Mahkota dengan serius bahkan di bawah perlindungan Penatu Awu, lalu menyelamatkan Putri Salju. Aku yang mengajukan pertanyaan di sini. Zuan berkata, menatapnya dengan acuh tak acuh. Permaisuri kedua memulihkan ketenangannya dan menjawab, dengan senyum manis, bagaimana mungkin saya tidak merekam pertama kalinya Putri Salju sebagai kenangan. Saya berencana untuk memberikannya kepada Anda berdua sesudahnya, tetapi siapa yang mengira Anda akan salah paham. Petik 2. Zuan jelas tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Dia mencibir dan berkata, Yang mulia, tolong jangan anggap saya bodoh. Senyum Permaisuri kedua memudar saat dia berkata, Kamu benar, aku memang memperlakukanmu dengan kasar barusan. Saya minta maaf, cermin rekaman ini akan diberikan kepadamu sebagai permintaan maaf. Zuan menjawab dengan dingin, Apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu meminta maaf? Ekspresi Permaisuri kedua berubah. Apa? Jangan bilang kamu akan berani membunuhku. Dengan bantuanku, kalian berdua mungkin masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan istana kekaisaran. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Selanjutnya, ras elf dan ras ular akan dihancurkan sepenuhnya. Petik 2. Yang mulia, mengancamku dalam situasi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Zuan mengaitkan jarinya di dagunya dengan sembrono. Dia melanjutkan, Kamu benar ketika kamu mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melaksanakan hukuman di sini di tempat tidur ini? Menilai dari bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap sentuhanku sebelumnya, aku yakin kamu juga tidak akan berani membicarakannya di masa depan, kan? Kamu tidak tahu malu. Permaisuri kedua berseru ngeri, ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya seperti itu. Pihak lain benar-benar penjahat. Dia benar-benar tidak bisa memberitahu kaisar iblis atau siapapun. Pada saat itu, dia merasakan perasaan takut yang misterius. Melihat bahwa dia sudah cukup membuatnya takut, Zuan menarik tangannya kembali dan berkata, Saya hanya memberitahu Anda hal-hal ini untuk menjelaskan kepada Anda bahwa kita bisa memiliki kerjasama yang baik sebelumnya. Anda seharusnya tidak mencoba menganggap diri Anda pintar, tetapi pada akhirnya memaksa hubungan kita ke dalam keadaan yang tidak dapat didamaikan. Petik 2 Dia tidak menunggunya untuk menjawab setelah berbicara. Dia segera membatasi tubuhnya dan membuangnya begitu saja. Tentu saja, dia tidak memiliki jimat untuk membiarkannya menonton apa yang mereka lakukan, tetapi dia tidak berani meninggalkannya terlalu jauh, karena siapa yang tahu trik macam apa yang masih dia miliki. Jika pembatasan itu dibatalkan dan dia bergegas keluar untuk memanggil penjaga, dia akan berada dalam masalah. Karena itu, dia melemparkannya ke satu sisi tempat tidur, di tanah. Dengan begitu, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di tempat tidur, tapi dia juga masih dalam kendali zuan. Dia jatuh ke tanah dengan kasar dengan bunyi gedebuk. Pembatasan yang ditempatkan padanya mencegahnya bergerak untuk beberapa waktu juga, membuat permaisuri kedua marah dan gugup. Kapan dia pernah diperlakukan begitu kasar sebelumnya? Anda telah berhasil mengatur permaisuri kedua untuk plus 555 plus 555 plus 555 Katakan namamu sudah. Permaisuri kedua bertanya dengan gigi terkatuk, tidak mampu mempertahankan sikapnya yang biasa dan genit. Yan Zhu, Anda bisa memanggil saya Ah Zhu jika Anda mau juga, kata Zhu An. Meskipun ras iblis dan manusia tidak berkomunikasi dengan lancar satu sama lain, cepat atau lambat berita akan sampai di sana. Dia tidak ingin nama Zhu An muncul di intelijen faksi manusia. Masalah Cloud Center komanderi sudah cukup mengganggu, dia tidak ingin mengalami itu lagi. Yan Zhu, ulang permaisuri kedua, mengukir nama kebencian itu dalam ingatannya. Saya akan ingat Anda. Saat itu, suara yang bisa membuat siapapun malu datang dari tempat tidur. Itu datang dari Putri Salju. Permaisuri tidak menyangka tubuh mungil itu benar-benar meletus dengan energi yang begitu kuat. Permaisuri kedua tidak memiliki waktu luang untuk merasa malu. Dia hanya mendesiskan alarm, bisakah kamu sedikit lebih lembut. Jangan biarkan orang-orang di luar mendengar, kalau tidak kita akan habis. Jangan khawatir. Saya sudah memasang penghalang pemblokiran suara, kata Zhuan dari tempat tidur, suaranya teredam seolah mulutnya ditempati oleh sesuatu yang lain. Baru saat itulah permaisuri kedua melihat penghalang transparan di sekitar mereka. Dia berpikir dalam hati, meskipun orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang kasar, dia cukup teliti dalam berpikir. Kemudian, pengalaman gila dari sebelumnya muncul di benaknya. Dia mendengus dengan wajah memerah. Apakah orang ini dari ras keledai? Bagaimana sosok mungil putri salju bisa menanganinya? Bab 1328 Permaisuri kedua ingin menutup telinganya, tetapi titik akupuntur utamanya disegel, jadi dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia hanya bisa mendengarkan semua yang terjadi di atas. Meskipun dia biasanya berperilaku agak centil, berada begitu dekat dengan hal seperti itu masih cukup mengejutkan baginya. Lagi pula, karena Kaisar Fin mengalami kemerosotan surga dan manusia, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempertahankan kekuatannya untuk memperpanjang hidupnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali datang ke istananya. Pesona yang dia perlihatkan dapat digunakan sebagai semacam senjata, tetapi tidak memiliki substansi yang sebenarnya. Namun sekarang, pria ini menyodorkan kesepakatan nyata, membuatnya khawatir dan ngeri. Jadi Anda benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Setelah waktu yang lama berlalu, napas terengah-engah di tempat tidur akhirnya meredah. Suasana aneh memenuhi udara. Zuan membantu Snow menutupi tubuhnya. Karena racun dan kelelahannya, dia sudah tertidur lelap. Setelah menutupinya, dia menutupi dirinya dengan selimut tipis dan duduk di sisi tempat tidur, menatap wanita di tanah. Permaisuri kedua sangat marah. Selimut tipis itulah yang paling dia sukai untuk tidur dengannya, namun sekarang digunakan untuk menutupi benda kotor itu. Anda telah berhasil mengendalikan permaisuri kedua untuk plus 283 plus 283 plus 283 Zuan mengulurkan tangan dan menembakkan seunteki pada permaisuri kedua, membatalkan batasannya. Permaisuri kedua melompat mundur agak jauh saat dia dibebaskan, menatapnya dengan waspada. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika saya mau, saya tidak akan membatalkan pembatasan Anda. Petik 2 Wajah permaisuri kedua memanas sedikit. Dia menyadari bahwa tindakannya agak berlebihan, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan menutupinya, berkomentar, sayang sekali kamu tidak bekerja di toko gigolo. Zuan berpikir dengan heran, jadi dunia ini juga memiliki sesuatu yang serupa. Mungkinkah wanita ini seorang transmigren juga? Dia berkata, jika konstanta tetap sama dalam fungsi trigonometri. Permaisuri kedua mengerutkan kening dan menjawab, apa yang kamu katakan? Zuan menyadari bahwa dia salah. Dia tertawa dan bertanya, bagaimana, jika saya bekerja di toko gigolo, apakah yang mulia akan membantu saya mengurus bisnis saya? Permaisuri biasanya berperilaku genit, jadi dia pikir bercanda dengannya seperti itu hanya akan membuat mereka lebih dekat. Huff, siapa yang menginginkan sesuatu seperti itu? Permaisuri kedua balas, tetapi di dalam, jantungnya berdebar kencang dan telinganya bahkan sedikit terbakar. Saat itu, dia benar-benar menyaksikan apa artinya menjadi pria yang sehat dan maskulin. Jika, dia dengan cepat membuang pikiran itu, dia adalah seorang permaisuri yang mulia, mengapa dia memikirkan pikiran aneh seperti itu? Apa yang kamu rencanakan sekarang? Dia bertanya, menggeser kakinya sedikit. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Zuan berkata, saya akan menghadapi situasi saat itu berubah. Kalau ada banjir, tutup saja dengan tanah. Permaisuri kedua mencibir dan berkata, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghentikan banjir itu. Tapi keberuntungan Anda masih cukup bagus. Kaisar Finn baru saja memasuki pengasingan. Biasanya, dia hanya meninggalkan seutas kehendak surgawi di luar, jadi saya tidak berpikir dia secara pribadi akan mengejar Anda. Namun, pengadilan Raja Finn penuh dengan pembudidaya yang kuat, jadi kesalahan sekecil apapun berarti Anda mungkin akan pergi dari dunia ini. Petik 2 Saya perlu meminta bimbingan permaisuri kedua di masa depan, kata Zuan, menatapnya dengan senyum lebar. Permaisuri kedua terdiam. Pria ini telah memperlakukannya dengan sangat buruk beberapa saat yang lalu, namun dia masih memiliki keberanian untuk berpura-pura tidak ada yang terjadi. Namun, dia masih menjawab, malam ini akan segera berlalu. Pengawal gagak emas tidak dapat menemukan Anda di dalam istana, jadi mereka mungkin akan mulai mengarahkan perhatian mereka keluar. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengirim kalian berdua keluar. Pada saat itu, kamu harus diam-diam mengantarkan Putri Salju kembali ke balap elf. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, reputasi Putri Salju mungkin tidak lagi bertahan. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, bukankah Snow dalam bahaya? Jangan khawatir. Selama Putri Salju bersikeras dia tidak mengenalmu, mengatakan bahwa kamu bertopeng sepanjang waktu, maka tidak ada hal besar yang akan terjadi, kata Permaisuri kedua. Dia melanjutkan, akhir-akhir ini, setelah apa yang terjadi pada Raja Peng Emas dan Raja Merak, seluruh situasi pengadilan Raja Iblis menjadi sedikit tegang. Status Putri Salju istimewa. Bahkan jika pihak Putra Mahkota tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan berani mengatakannya. Lagipula, dialah yang pertama kali membiusnya. Jika berita itu keluar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Zuan mengangguk. Permaisuri kedua telah menjadi bagian dari pengadilan Raja Iblis untuk waktu yang lama, jadi dia tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja di dalamnya. Jika dia sampai pada kesimpulan seperti itu, itu berarti secara alami tidak akan ada masalah. Namun, kamu tidak boleh kembali ke wilayah Ras Ular. Saya cukup yakin bahwa Putra Mahkota akan menyelidiki Ras Ular, Permaisuri kedua memperingatkannya. Zuan mengerutkan kening. Hubungannya dengan Ras Ular sangat istimewa, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka begitu saja. Tentu saja, tidak ada alasan untuk menjelaskan hal itu kepada Permaisuri kedua. Kamu harus berbaring rendah di dekat pengadilan Raja Fin untuk beberapa waktu. Saya akan menghubungi Anda ketika ada kesempatan. Jika kamu bisa mengurus satu hal, kamu tidak perlu khawatir lagi, kata Permaisuri kedua dengan secerca aneh di matanya. Hal seperti apa? Zuan bertanya dengan cemberut. Belum saatnya. Anda secara alami akan tahu kapan saatnya, kata Permaisuri kedua. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan dirinya sendiri. Tahukah Anda, mereka yang berbicara dalam teka-teki seringkali yang akhirnya dipukuli, kata Zuan, tetapi dia tidak terus bertanya. Hubungan mereka belum cukup baik, jadi Permaisuri tidak akan menjawab bahkan jika dia bertanya. Permaisuri kedua bangkit dan berkata, beristirahatlah di sini sebentar dulu. Saya akan mengunjungi Putra Mahkota. Lagi pula, sesuatu yang begitu besar terjadi pada Putra Mahkota. Jika saya tidak pergi untuk melihatnya, sebagai Permaisuri, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Zuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Permaisuri kedua cerdas dan segera menyadari keraguannya. Dia bertanya dengan senyum yang indah, apa? Apakah kamu takut aku akan menjual kalian berdua? Petik 2. Zuan berkata sambil tertawa, Permaisuri kedua pasti bercanda. Kami sekarang belalang di tali yang sama. Mengapa kita khawatir tentang hal-hal ini? Petik 2. Permaisuri kedua mendengus, merasakan ancaman tersirat dalam suaranya. Dia bangkit dan melangkah keluar. Saat dia melihatnya bergoyang, gaya berjalan berirama. Meskipun Zuan baru saja bertarung hebat, tubuhnya masih mulai memanas. Wanita ini benar-benar penuh persona feminin dalam segala hal yang dia lakukan. Namun, pada saat ini, tekadnya teguh. Dia dengan cepat menjadi tenang, lalu berjalan ke samping tempat tidur untuk dengan lembut menyeka keringat halus di dahi Kiao Suiying. Seolah merasakan pertimbangannya, Kiao Suiying perlahan membuka matanya. Sedikit rasa malu muncul di matanya saat dia memanggil, Ah Su gelombang. Kamu sudah bangun, Zuan menjawab, membantunya merapikan rambutnya yang berantakan. Kamu harus tidur lebih lama. Aku tidak bisa tidur lagi, kata Kiao Suiying, menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat tata letak di sekitarnya, dia bertanya dengan heran, jadi ini benar-benar kamar Permaisuri kedua. Dia sebenarnya masih memiliki sedikit kesadaran yang samar saat itu, tetapi dia merasa bahwa itu terlalu absurd bagi mereka untuk berada di tempat tidur Permaisuri kedua, jadi dia mengira itu adalah ilusi. Sekarang dia melihat sekelilingnya dengan jelas, bagaimanapun, dia menemukan bahwa semua yang dia ingat sebenarnya nyata. Zuan menganggup dan berkata, memang, ini adalah tempat Permaisuri kedua. Kemudian, dia memberi tahu dia tentang bagaimana Permaisuri kedua telah menyelamatkan mereka. Ah, Kiao Suiying berteriak ketakutan. Dia bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti barusan? Dia melihat semuanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Saya menyegel gerakannya dan meninggalkannya di bawah tempat tidur, jelas Zuan. Apa bedanya? Kiao Suiying menangis. Dia menyusut ke dalam selimut, tidak mau keluar. Dia terlalu malu. Jangan khawatir, hanya dia yang tahu tentang ini. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang, jadi dia tidak akan memberitahu orang lain, kata Zuan menghibur. Tapi orang lain melihat sisi diriku yang memalukan. Aku akan mati karena malu, Kiao Suiying berkata dengan suara rendah dan teredam. Zuan terkekeh dan berkata, sebenarnya, tidak perlu merasa malu. Anda benar-benar memiliki kotoran pada Permaisuri kedua juga. Petik 2. Apa? Kiao Suiying menjulurkan sebagian kepalanya dari selimut, matanya berkedip-kedip cerah. Sebelumnya, kamu merabah-rabah dia, Zuan berbisik di telinganya. Wajah Kiao Suiying segera berubah menjadi sangat merah. Dia menangis, Ah, ini semua salahmu. Aku benar-benar akan mati karena malu. Zuan tidak bisa menenangkannya lagi bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Namun, ketika Permaisuri kedua kembali, Snow menjadi tenang. Permaisuri kedua memberinya tatapan aneh dan berkata, Putri Salju. Jadi kamu sudah bangun. Tubuh gadis kecil ini sangat halus dan mungil, namun sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu liar. Kiao Suiying dengan cepat berpakaian. Dia menyapa Permaisuri dengan wajah memerah. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Permaisuri kedua. Orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku. Itu terutama dia, kata Permaisuri kedua, menatap Zuan dengan ekspresi ambigu. Zuan terbatuk ringan, khawatir Kiao Suiying akan merasa malu. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana kabar putra mahkota Golden Crow? Hidup atau mati? Dia tidak mati, tetapi dia memiliki separuh hidupnya yang dicukur, kata Permaisuri kedua dengan ekspresi aneh. Kamu benar-benar sangat kejam, menghancurkan tubuh bagian bawahnya menjadi berantakan. Anda jelas tidak ingin dia memiliki anak lagi. Orang itu pantas mendapatkannya, Kiao Suiying meludah dengan penuh kebencian. Ketika dia ingat bagaimana dia dipermalukan olehnya, dia benar-benar ingin memukulnya beberapa kali lagi. Zuan berkata, kalau begitu yang mulia seharusnya berterima kasih padaku. Kaisar Fin pasti tidak akan memberikan posisinya kepada seseorang tanpa ada kesempatan untuk menghasilkan keturunan. Dari putra yang tersisa, Pangeran kedua memiliki peluang tertinggi untuk menggantikan tahta. Petik 2 Permaisuri kedua menghela nafas dan berkata, kalau saja sesederhana itu. Jika Anda benar-benar membunuh putra mahkota, akan ada harapan Pangeran kedua bangkit. Saat ini, bagaimanapun, tahta masih milik putra mahkota. Petik 2 Mengapa? Zuan bertanya, terkejut. Dia belum menikah, dia juga tidak punya ahli waris, kan? Bab 1329 Anggota keluarga kerajaan gagak emas tangguh, dan mereka memiliki api suci gagak emas, serta keterampilan menantang surga lainnya, memberi mereka kemampuan regeneratif yang kuat, Permaisuri kedua menjelaskan. Meskipun kamu menghancurkan bagian bawah tubuhnya, dia memiliki api suci gagak emas. Bersama dengan bantuan kehendak Kaisar Fin, dia sudah mulai pulih secara bertahap. Ketika saya mengunjunginya, itu, dia ragu-ragu di tengah kalimatnya, hanya menemukan kata-katanya setelah waktu yang lama. Petik 2 Sebagian sudah mulai tumbuh lagi. Rahang Zuan tampak seperti akan jatuh ke tanah. Dia bertanya, benda itu bahkan bisa tumbuh kembali setelah dihancurkan seperti itu. Lalu bukankah itu berarti Anda tidak akan pernah bisa mengalahkannya sampai mati? Kenapa dia tidak sekarat? Permaisuri kedua berkata dengan bibir mengerucut, Tentu saja, ini bukan generasi tanpa batas, pasti ada batasnya. Dia hampir mencapai batas dari apa yang bisa dia tahan kali ini. Selanjutnya, dengan bantuan Kaisar Fin, dia dapat menumbuhkan kembali bagian yang hilang itu, tetapi masih jauh lebih rendah dari sebelumnya. Itu hanya sampai pada titik di mana itu masih hampir tidak dapat digunakan. Dia pasti akan membencimu sampai akhir. Zuan menghela nafas lega. Itu lebih seperti itu. Lagi pula, jika tidak ada yang terjadi pada putra mahkota gagak emas sama sekali, dia sendiri mungkin akan meledak karena marah. Sudah waktunya untuk pergi. Langit mulai cerah, jadi aku akan membawa kalian berdua keluar dari istana, kata Permaisuri kedua sambil bangkit. Zuan bertanya dengan serius, bagaimana jika kita akhirnya ketahuan? Kami tidak akan punya tempat untuk melarikan diri dalam kasus itu. Petik 2. Pengawal gagak emas tidak menemukan siapapun bahkan setelah melihat sekeliling sepanjang malam. Sekarang seharusnya ketika mereka paling lelah, dan juga paling santai, jelas Permaisuri kedua. Setelah itu, dia memasang ekspresi bangga dan bermartabat saat dia melanjutkan, selanjutnya, siapa yang berani memeriksa kereta pribadi Permaisuri ini? Ekspresi Zuan berubah aneh. Bukankah kamarmu sendiri diselidiki oleh pengawal gagak emas? Mereka hampir mengangkat selimutmu. Namun, karena dia memiliki kepercayaan diri, dia memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah istana, diawasi oleh Kai Sarfin. Dia hanya tidak bisa merasa nyaman berada di dalam. Kemudian, Permaisuri kedua memanggil kereta, tepatnya yang pernah dilihat Zuan di luar gerbang kota sebelumnya. Dia mengaktifkan sebuah mekanisme, dan ruang yang cukup besar untuk seseorang untuk bersembunyi terbuka. Itu agak terlalu kecil untuk dua orang, tetapi Kyausweying cukup mungil sehingga mereka hampir tidak bisa muat. Kamu benar-benar memiliki ruang seperti ini di bawah keretamu. Zuan bertanya, ekspresinya agak aneh. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Apakah kamu pikir aku menggunakan ini untuk menyelundupkan barang-barang masuk dan keluar dari istana atau semacamnya? Huff! Apakah menurutmu Kaisar Iblis hanya ada di sana untuk dekorasi? Permaisuri kedua menatapnya dan berkata, saya hanya memiliki ruang ini untuk persiapan yang tak terduga. Saya tidak berharap untuk benar-benar perlu menggunakannya. Petik 2 Ketika dia melihat Zuan terdiam, Permaisuri kedua berkomentar sambil tertawa, apa, pria dewasa sepertimu tidak mau membiarkan wanita sepertiku duduk di atasmu? Zuan sebenarnya mendengarkan transmisi Kisnow, dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Permaisuri kedua dikenal cantik namun dalam hati jahat, seperti ular. Mungkin ada semacam jebakan di dalam kereta. Karena itu, dia diam-diam memeriksa untuk melihat apakah ada mekanisme di ruang itu, jika tidak, mereka bisa menuju kehancuran mereka sendiri. Untungnya, terlepas dari beberapa formasi di dinding yang menghalangi energi bocor keluar, tidak ada yang lain. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, siapa yang tahu berapa banyak pria di dunia ini yang ingin diduduki oleh yang mulia. Dia terdiam, tercengang, dia tidak memiliki niat seperti itu, namun kedengarannya seperti dia melakukannya. Pipi Permaisuri kedua juga memanas. Dia menyadari bahwa kata-katanya sendiri mengandung beberapa implikasi. Dia berkata dengan senyum yang indah, berat, kamu berani, seperti yang diharapkan. Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari Permaisuri ini. Petik 2. Kiao Sui Ying diam-diam mencubitnya. Pria ini bahkan berani main-main dengan wanita pengkhianat ini. Apakah dia tidak takut dia akan menelannya begitu saja? Permaisuri kedua memperhatikan tindakan cemburu dan sedikit terkejut. Keduanya memiliki hubungan yang lebih baik dari yang saya kira. Kemudian, Permaisuri kedua membawa mereka berdua keluar menuju gerbang kota di jalan utama. Mereka bisa mendengar personel istana memberi hormat dari waktu ke waktu. Benar saja, tidak ada yang datang untuk menyelidiki mereka. Namun, ketika mereka mencapai gerbang istana, mereka masih dihentikan. Seorang jenderal bertanya, Yang Mulia, kemana Anda akan pergi? Zuan terkejut. Orang ini terdengar seperti jenderal pengawal kiri matian yang diatemui ketika dia memasuki istana. Apakah Permaisuri ini perlu melapor kepada jenderal Ma tentang kemana saya pergi? Permaisuri kedua menjawab, Suaranya masih memesona, tetapi nada suaranya sangat dingin. Yang rendah hati ini tidak berani. Matian menjawab agak ragu-ragu. Yang Mulia, ada seorang pembunuh yang menyebabkan masalah di istana, Jadi saya khawatir mungkin tidak terlalu aman untuk meninggalkan istana sekarang. Kultivasi Permaisuri ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, kita berada di pengadilan Raja Iblis, dan Kaisar Iblis masih di sini. Siapa yang berani melakukan sesuatu padaku? Permaisuri kedua merasa sedikit bersalah bahkan saat dia berbicara. Gerakannya disegel dan dipaksa untuk mendengarkan aktivitas mereka sepanjang malam, Membuat seluruh tubuhnya terasa sangat lengket dan tidak nyaman. Saya pasti akan membasu diri dengan benar begitu mereka dikirim keluar dari istana. Matian mengutup dalam hati ketika mendengar itu. Bukankah pembunuh itu bahkan menyerang putra mahkota? Apa? Apakah Jendral Ma ingin masuk ke gerbongku untuk memeriksa? Permaisuri kedua membentak dengan sedikit kemarahan. Yang rendah hati ini tidak berani. Saya hanya khawatir tentang keselamatan yang mulia, kata Matian. Dia ingat bagaimana malam sebelumnya, Si Bodoni Udaw telah menerobos masuk ke kamar Permaisuri kedua, Namun pada akhirnya tidak menemukan apapun. Lupakan balas dendam Permaisuri kedua, Begitu Kaisar Iblis selesai dengan apa yang perlu dia urus, Dia juga tidak akan membiarkan Sang Jendral pergi. Bagaimana dia bisa mengikuti jejak bencana Niudao? Sambil menyingkir, dia berkata, Dengan hormat saya akan melihat yang mulia. Permaisuri kedua mendengus. Dia melambaikan tangannya, Memberi isyarat agar kereta melanjutkan. Ketika mereka meninggalkan istana kekaisaran, Dia menemukan tempat yang tenang untuk membiarkan Zuan dan Snow keluar dan berkata, Pastikan untuk berhati-hati. Saya harap Anda tidak mati ketika saya datang mencari Anda di masa depan. Petik 2 Zuan tersenyum dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan kami, yang mulia. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Permaisuri kedua mengangguk. Kemudian, dia menarik Yao Suuying, Menginstruksikannya tentang bagaimana menghadapi pertanyaan istana kekaisaran. Setelah itu, dia pergi. Zuan mengirim Yao Suuying kembali ke Elf Manor Sesuai dengan metode yang telah dijelaskan oleh Permaisuri kedua kepadanya, Dengan sengaja membuatnya agar banyak orang melihatnya kembali. Tentu saja, dia pasti tidak bisa menunjukkan dirinya. Sepanjang jalan, Zuan telah memberitahunya identitasnya saat ini Dan bahwa dia untuk sementara tinggal di kediaman ras ular. Snow sangat cemburu, Karena terlalu banyak rumor di ras iblis tentang Ratu Medusa. Hanya ketika Zuan mengatakan bahwa Yan Suuying juga ada di sana, Dia merasa nyaman. Dia berpikir, Dengan Tuan Cuan di sana, Orang ini mungkin tidak akan bertindak sembarangan. Dia kembali ke Elf King Manor dengan gembira. Sementara beberapa orang merasa senang dengan perkembangan terakhir, Di dalam penjara kekaisaran, Direktur Hei Chiran telah dipenjara. Tidak ada sepotong daging pun di tubuhnya yang tidak terluka, Dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya lagi. Dia hanya bisa bergumam tidak jelas, Aku salah dituduh. Kamu masih tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Putra Mahkota gagak emas membentak, Wajahnya pucat. Jelas bahwa meskipun dia telah berhasil pulih melalui api suci gagak emas, Prosesnya masih memakan banyak hal darinya. Dia berteriak, Bantu aku mengebiri ini. Sipir memiliki ekspresi terkejut. Baru pada saat itulah Putra Mahkota gagak emas menyadari bahwa Dia telah membiarkan kemarahannya membingungkan dirinya sendiri. Ah tidak, Bantu dia mendapatkan pengebirian untukku. Sipir tidak bisa berkata-kata, Hampir menangis. Hanya siapa yang kita kebiri. Untungnya, Grandmaster Elder Wu menghentikannya dan berkata, Putra Mahkota, Tolong jangan bertindak terlalu gegabuh. Menurut pendapat yang lama ini, Saya curiga yang kemarin bukan Hei Ciran. Petik 2 Siapa lagi kalau bukan dia? Aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Putra Mahkota gagak emas menjawab. Dia berpikir, Akhirnya aku berhasil mengatur situasi itu kemarin, Dan aku akan mendapatkan Putri Salju, Namun ini membawanya pergi. Putri Salju telah dibius, Jadi apa yang akan terjadi malam itu tidak perlu dikatakan lagi. Orang ini benar-benar berani menggandakan pelindungnya. Dia berani menyentuh wanitaku. Pena Tuawu menjelaskan, Putra Mahkota, Mohon pertimbangkan kembali. Meskipun kultifasi Hei Ciran tidak rendah, Bagaimana dia bisa menandingi dirimu yang terhormat? Lebih jauh lagi, Aku sendiri bahkan bertarung melawan pembunuh itu tadi malam. Dengan kultifasi Hei Ciran, Dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan dariku. Putra Mahkota gagak emas telah melampiaskan amarahnya pada Hei Ciran sepanjang malam, Dan sudah merasa jauh lebih baik. Dia akhirnya memulihkan sedikit kecerdasannya dan bertanya, Lalu siapa lagi jika bukan dia? Pembunuh itu tampak persis sama dengannya. Bahkan giginya benar-benar identik. Penatua Wu menjelaskan, Orang itu mungkin memiliki teknik mengubah penampilan yang sangat mendalam, Memungkinkan dia untuk meniru Hei Ciran. Kanan, Jenderal Garda Kiri Matian melaporkan sesuatu yang perlu diselidiki. Dia menyebutkan bahwa kemarin, Ketika dia memasuki istana, Hei Ciran, Mengatakan bahwa dia telah dipanggil oleh Putra Mahkota. Dia bahkan mengeluarkan token gagak emas yang menjadi milikmu secara eksklusif. Bagaimana hal seperti itu bisa dipalsukan? Putra Mahkota Golden Crow sangat marah. Dia membentak, Dapatkan saya semua orang yang memiliki token Putra Mahkota dan interogasi mereka dengan benar. Putra Mahkota ini harus menemukan orang itu. Hanya jika aku mengulitinya hidup-hidup dan merobek tulangnya, Aku bisa menyingkirkan kebencian ini. Penatua Wu ragu-ragu, Lalu bertanya, Putra Mahkota, Apakah Anda lupa bahwa ketika kami berada di wilayah ras ular, Kami memberikannya pada waktu itu? Wajah Putra Mahkota gagak emas menjadi gelap. Apakah kamu berbicara tentang manusia yang penuh kebencian itu? Memang, Hanya dia yang akan begitu akrab dengan keahlianmu, Dan tidak akan takut dengan api suci gagak emasmu. Jika itu orang lain, Bahkan jika mereka meluncurkan serangan mendadak, Mereka mungkin tidak dapat melukai Anda dengan sangat cepat, Kata Penatua Wu. Selanjutnya, Saya mendengar bahwa orang-orang ras ular baru-baru ini tiba di pengadilan Raja Vin. Jadi itu sebenarnya dia. Bagus, Ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendamku. Seru Putra Mahkota gagak emas, Menghancurkan meja di sebelahnya hingga berkeping-keping. Teman-teman, Tangkap semua orang dari ras ular sekarang juga. Bab 1330 Kesamping, Grandmaster Elder Wu berkata dengan cemberut, Putra Mahkota, Meskipun ras ular telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, Mereka masih merupakan klan yang hebat di penghujung hari. Jika sesuatu terjadi pada Medusa Empress di Finking Court, Konsekuensinya mungkin lebih dari yang bisa kita tangani. Petik 2 Putra Mahkota gagak emas dengan dingin berkata, Bahkan jika ada konsekuensinya, Bisakah itu lebih buruk daripada apa yang terjadi padaku? Jika saya bahkan tidak berani membalas dendam setelah apa yang terjadi pada saya kemarin, Siapa yang tahu berapa banyak yang akan mulai memiliki pikiran yang seharusnya tidak mereka miliki? Petik 2 Penatua Wu menganggap alasan itu masuk akal juga. Ada begitu banyak penjaga gagak emas di tempat kejadian, Jadi tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang terjadi ketika begitu banyak orang terlibat. Siapa yang tahu berapa banyak klan besar yang memandang mereka seolah-olah mereka adalah lelucon? Menjadi contoh bagi yang lain juga perlu. Dia berkata, Yang tua ini secara pribadi akan melakukan perjalanan. Kultivasi pembunuh itu terlalu tinggi. Antara dia dan Permaisuri Medusa, Penjaga gagak emas yang normal mungkin akan kesulitan untuk menahan mereka. Kalau begitu aku harus merepotkan Penatua Wu. Putra mahkota gagak emas benar-benar ingin pergi, Tetapi kondisinya benar-benar tidak cocok untuk itu. Meskipun dia telah meregenerasi bagian-bagiannya yang rusak dengan api suci gagak emas, Perasaan dihancurkan di sana pada malam sebelumnya masih tetap ada. Adegan itu muncul kembali begitu dia memejamkan mata, Sudah meninggalkan trauma psikologis yang akan membutuhkan waktu lama untuk membebaskan dirinya. Dia jelas tidak dalam mood untuk menunjukkan dirinya di depan umum untuk ditertawakan. Sementara itu, Zhu An berubah menjadi topeng wajah Yan Zhu dan kembali ke kediaman ras ular. Setelah semua yang terjadi malam sebelumnya, Yu Yan Luo dan yang lainnya pasti sangat khawatir. Dia bertanya-tanya bagaimana menjelaskan hal-hal kepada para wanita ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia melihat bahwa sekelompok besar pengawal gagak emas telah mengepung kediaman itu. Yang memimpin justru Grandmaster yang dia hadapi sebelumnya. Ekspresi Zhu An berubah. Bagaimana penyelidikan putra mahkota mencapai tempat ini begitu cepat? Dia khawatir bahwa muncul pada saat itu hanya akan membuktikan kesalahan ras ular. Karena itu, dia bersembunyi di dekatnya dan menggunakan lencana batu giyok untuk mengintai di sekitar halaman. Jika situasinya benar-benar menjadi berbahaya, dia tidak punya pilihan selain bergegas keluar dan menyelamatkan Yu Yan Luo dan gadis-gadis lainnya. Sementara itu, Penatua Wu melangkah ke halaman bersama para penjaga. Dia akan memberikan perintah untuk menangkap Ratu Medusa dan teman-temannya ketika ekspresinya berubah. Dia memperhatikan bahwa ada banyak orang di dalam. Bukan hanya orang-orang dari ras ular, ada juga pemimpin dari banyak ras lain. Dari kelihatannya, mereka sedang mengadakan pertemuan. Yu Yan Luo perlahan berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut, apa yang kalian semua lakukan? Banyak dari mereka yang hadir bertemu Yu Yan Luo untuk pertama kalinya. Mereka tercengang oleh kecantikannya, menangis dalam hati, bagaimana bisa ada seseorang yang begitu cantik di dunia ini. Ketika mereka melihatnya mengerutkan kening, mereka semua merasa kasihan yang luar biasa. Banyak pengawal gagak emas juga merasa bersalah, seolah-olah kedatangan mereka yang tiba-tiba telah tidak menghormati wanita cantik ini. Meskipun itu bukan pertama kalinya Penatua Wu bertemu dengannya, dia masih menghela nafas dengan takjub pada kecantikannya lagi. Namun, dia masih seorang Grandmaster, lebih jauh lagi, dia tidak seperti yang lain. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, apa yang kalian semua lakukan di sini? Salah satu pemimpin telah melihat Penatua Wu sebelumnya. Dia berjalan untuk menyambutnya, berkata, kami diundang oleh Ratu Medusa untuk membahas hubungan perdagangan, jadi kami datang. Mengapa Penatua Wu datang ke sini secara pribadi? Apakah sesuatu terjadi? Ekspresi Penatua Wu sedikit berubah. Ratu Medusa benar-benar memiliki pengaruh. Hanya satu hari telah berlalu, namun dia sudah membangun koneksi dengan begitu banyak ras lain dengan begitu cepat. Beberapa dari mereka hanya ras perbatasan kecil, tetapi banyak dari mereka juga klan besar dengan pengaruh yang kuat. Meskipun tidak ada dari mereka yang dominan seperti ras singa atau macan, ketika mereka semua berkumpul, mereka membentuk kekuatan yang cukup besar. Dia ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk menarik sikapnya yang sebelumnya sombong ketika dia berkata, kami menerima informasi tentang pembunuhan putra mahkota kemarin, jadi kami datang ke sini untuk melakukan penyelidikan. Para pemimpin dari berbagai klan semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, menatap Yu Yan Luo. Peristiwa malam sebelumnya telah menyebabkan kegemparan besar sehingga mereka telah mendiskusikannya secara pribadi bahkan ketika mereka mengadakan pertemuan. Namun sekarang, itu benar-benar ada hubungannya dengan Ratu Medusa. Alis cantik Yu Yan Luo sedikit berkerut. Lalu apakah itu benar-benar ahsu? Dia menjadi sangat khawatir. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat ahsu. Dia bertanya-tanya apakah dia aman atau tidak. Namun, meskipun dia diliputi oleh emosi, dia tampak tenang di permukaan. Dia berkata, Jadi itu Tuan Wu. Bolehkah saya bertanya apa yang membuat Anda semua datang ke sini ketika Anda sedang menyelidiki upaya pembunuhan Putra Mahkota? Petik 2 Benar, mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Banyak pemimpin yang berhubungan baik dengan Yu Yan Luo yang mau tidak mau berbicara untuknya. Pesona Yu Yan Luo tidak tertandingi, jadi mereka secara naluriah memihak padanya. Namun, mereka semua adalah pemimpin klan, jadi mereka tidak sepenuhnya tergila-gila. Meskipun kekuatan Ratu Medusa luar biasa, jika seseorang mengklaim bahwa dia telah membobol istana untuk membunuh Putra Mahkota dan melukai secara serius anak ajaib itu di bawah perlindungan begitu banyak pembudidaya yang kuat, tidak mungkin itu terjadi, kan? Bagaimanapun, ras ular telah menurun selama bertahun-tahun. Ras lain belum pernah mendengar mereka memiliki pembudidaya yang kuat. Dengan demikian, mereka semua merasa situasinya tidak ada hubungannya dengan Yu Yan Luo. Mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Sang Dewi. Saat dia melihat semuanya terjadi melalui lencana batu giyok, Zuan memiliki ekspresi aneh. Saat itu, Yu Yan Luo juga pernah menjadi orang seperti itu di sisi manusia, dan sekarang, itu sama di sisi iblis. Dia harus mengakui bahwa menjadi cantik membuat orang menyambut Anda kemanapun Anda pergi. Penatuahu mengerutkan kening, tetapi dia masih berkata, penyelidikan kami telah menunjukkan bahwa si pembunuh menggunakan token gagak emas untuk memasuki istana. Lebih jauh lagi, dilihat dari keahliannya, dia sangat mirip dengan manusia yang bepergian dengan ras ular dan Ratu Medusa terakhir kali. Itulah mengapa kita harus meminta Ratu Medusa untuk menyerahkan orang itu. Ketika mereka mendengar itu, mereka yang baru saja membela Yu Yan Luo merasa ngeri. Mereka hanya bisa mundur beberapa langkah, menjaga jarak darinya. Meskipun Ratu Medusa itu cantik, mereka tidak akan sebodoh itu untuk mempertaruhkan klan mereka sendiri untuknya. Yun Jian Yu, yang telah menonton semuanya dari ruang samping, mencibir. Huff, laki-laki. Yan Suehen juga tampak khawatir. Dia berkata, sepertinya Zuan yang memulai semua itu tadi malam. Kenapa dia begitu ceroboh? Kaisar Fin mengawasi istana kekaisaran. Dia baru saja menerobos ke peringkat master, namun dia sudah berani pamer seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Yun Jian Yu mendengus. Kemungkinan itu untuk wanita itu. Pria ini biasanya cukup tajam, tetapi setiap kali itu melibatkan wanita, dia tampaknya menjadi idiot tanpa sedikitpun kecerdasan. Petik 2 Yan Suehen memikirkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Dia menganggup dalam simpati yang mendalam. Pria ini benar-benar rela melakukan apa saja untuk perempuan. Jika seseorang mengatakannya dengan baik, dia penuh kasih sayang dan benar, tetapi jika seseorang ingin lebih langsung, dia hanya gila. Yu Yan Luo sangat gugup, tetapi dia bereaksi dengan cepat, menjawab, namun, menurut apa yang saya ketahui, ada lebih dari beberapa token gagak emas, kan? Mengapa Anda begitu yakin siapa orang itu malam itu? Apakah ada bukti yang tercatat? Kami secara alami memiliki alasan sendiri untuk kesimpulan kami. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa token gagak emas lainnya, kata Penatua Wu dengan dingin. Menurut bagaimana Ratu Medusa berbicara untuknya, sepertinya hubungan kalian tidak dangkal. Yu Yan Luo menjawab, manusia itu hanyalah seorang kenalan yang saya temui di kota Cloud Center di masa lalu. Setelah kejadian sebelumnya, dia takut akan balas dendam pengadilan Raja Iblis dan dengan cepat kembali ke sisi manusia. Saya tidak tahu di mana dia sekarang, jadi saya khawatir saya harus mengecewakan Penatua Wu. Petik 2. Apakah begitu? Penatua Wu mencibir. Dia telah melihat bahwa hubungan keduanya di wilayah ras ular sangat intim. Bagaimana mungkin mereka hanya kenalan? Dia awalnya berencana untuk langsung menangkap Ratu Medusa, dan dia akan memiliki lebih dari cukup metode untuk membuatnya berbicara saat itu. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang dari begitu banyak klan lain yang hadir. Jika berita tentang dia menyalahgunakan wewenangnya tersebar, mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Namun, dendam Putra Mahkota tidak bisa dibiarkan tanpa balas. Jika dia menyerah di tempat, itu akan merusak reputasi Putra Mahkota. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia memutuskan bahwa dia akan membawa kembali Ratu Medusa untuk sementara waktu. Sejauh yang dia tahu, mungkin saja si pembunuh tersembunyi akan membuat pilihan sembrono untuk mencoba menyelamatkannya. Dia baru saja akan memberikan perintah ketika sekelompok orang muncul di pintu masuk, berseru, oh, mengapa Penatua Wu ada di sini? Petik 2. Penatua Wu berbalik. Dia mengenal orang itu, itu adalah Kong King yang cakap, yang bekerja di bawah Raja Bijaksana Merak. Di belakangnya ada perwakilan dari Ras Merak, banyak dari mereka memegang semua jenis barang-barang rumah tangga. Kong King, apa yang kamu lakukan di sini? Penatua Wu bertanya dengan cemberut. Kong King melihat sekeliling. Ketika dia melihat sikap sengit pengawal gagak emas, dia cukup terkejut. Setelah ragu-ragu, dia menjawab, saya datang atas perintah Raja yang bijaksana untuk membawa beberapa kebutuhan sehari-hari kepada Ratu Medusa, sehingga waktu yang mereka habiskan di istana Raja Iblis tidak akan terlalu merepotkan. Klan lain semua mulai bertukar pandang ketika mereka mendengar itu. Apakah Raja Bijaksana Merak memperhatikan Ratu Medusa? Penatua Wu juga terkejut. Dia tidak menyangka Ras Merak begitu dekat dengan Ratu Medusa. Jangan bilang pembunuhan ini memiliki Raja Bijaksana Merak yang bekerja di belakangnya. Di ruang samping, Yan Suihen menyuarakan keterkejutannya. Kong King ini benar-benar berani terlibat dalam hal seperti ini. Dia bahkan menggunakan nama Pea Kok Wise King. Yun Jianyu berkata, Saya rasa-rasmerak sangat membenci kesombongan Putra Mahkota akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin Raja Bijaksana Merak tidak memiliki pemikiran sendiri setelah dia dipaksa untuk mengundurkan diri. Saya khawatir dia mungkin ingin mengambil kesempatan untuk sedikit melampiaskan sisi Putra Mahkota. Petik 2. Pikiran Penatua Wu bergerak cepat. Dia menjadi semakin yakin bahwa dia harus membawa kembali Ratu Medusa. Jika mereka berhasil mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Raja Bijaksana Merak, itu akan menyelamatkan Putra Mahkota dari banyak sakit kepala di masa depan. Dia akan memberikan perintah ketika sekelompok pria lain masuk dari luar.